Hi guys, bener-bener ya Hello, I'm here with her Hari ini sesuai tema kita akan Kita akan make up 10 skin Sebenernya dia gak 10-10 banget Tapi hari ini kita bikin dia jadi 3 Niga Niga Waalaikumsalam Halo guys Hai Apa kabar kalian semua Hari ini Sehat selalu Ini aku bersihin dulu ya Kulitnya Menggunakan Pascription ini favorit aku guys Tinggal segini lagi Dia kayak mau abis Ini aku dulu punya 2 Terus dia mau abis Saking aku sukanya Kan kalo mau ngebusiin kulit klien itu Naikin ke atas gini ya Oh Oke Ini modelnya namanya Nyoman Eh bener gak sih? Nyaman kan? Bukan salah gue Wayan tuh ini tau Apa namanya? Model Makassar Eh salah gue Dila tuh ya Modelnya estetik Pol Emberan Modelnya estetik Pol Modelnya estetik tuh gimana ya Enak dipandang gitu loh Bentuknya tuh bagus gitu Nah kayak gue yang jidatnya Udah bengkilat banget ini Eh tapi jidat yang seperti itu Oh gitu ya Membawakan banyak ngeti amin Iya Suka bumi hadir Halo Makassar Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Rancun akhir bulan Rancun akhir bulan ya guys Oh jangan lupa hari ini kita juga Akan ada giveaway Giveawaynya seperti biasa aku gak akan Aku akan taruh di akhir Aku akan taruh di Eh Tengah Eh Tengah Dan belakang Oke Jadi kita Kalian Tentengin terus Terus udah gitu Seperti biasa kita akan ada Dua hadiah untuk Kalian yang mention teman-teman kalian Siapapun itu Kalian mention aja teman-teman kalian Untuk gabung di Live Instagram hari ini Tapi jangan lupa Kalian Tag manage by nanat Ini nih Nah kalian Sambil Nah Sambil Nge-tag itu ya Jadi tag teman-teman kalian Terus udah gitu Tag manage by nanat juga Supaya Aku bisa milih pemenangnya Jadi nanti Aku akan pilih pemenangnya Dari si manage by nanat itu ya Jadi silahkan kalian tag teman-teman kalian Ada dua orang pemenang Untuk ya nge-tag teman-teman kalian Jadi jangan lupa manage by nanatnya Di tag Supaya aku bisa Tau siapa aja Kalian yang participate Untuk Apa namanya Nge-tag teman-teman kalian Oke Ini Sekarang aja Cina Nanti dulu Nanti dulu guys Ini produknya baru satu yang dipake Ya nggak Ya nggak Oke Abis itu Baru kita Tagnya Managed by nanat Jangan anak Nadia Aku nggak tunggu Aku sendiri Nah betul ini Tagnya Managed by nanat ya Managed 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 by nanat Pake id Oke Pokoknya kalian selama 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 apa sih Selama Lifetime Boleh tag teman-teman kalian Pokoknya disitu Aku akan lihat Nanti Siapa yang nge-tag Nanti akan aku random Pilih dua orang Yang akan memenangkan hadiah Dari Tamiya Cosmetics Dan hadiahnya hari ini 10 banget Karena aku akan bagi-bagi lipstick Dari Clara Cosmetics Which is Udah limited banget Lipsticknya dan bagus banget gitu Oke Silahkan Apa lagi ya Sekarang Oke Sekarang kita akan Maju ke Prat Skin dulu Tadi kita udah pake Spascription Abis itu Biasanya Aku Pakein dulu Priming Water Biasanya aku pake sediotropic Aku semprot-semprot Wajahnya Nah Wayan ini kulitnya tuh oily ya wayannya Eh wayan lagi nyoman Wayan dulu Guenya Nyoman ini kulitnya Oily Skin Normal to oily Ya normal to oily Ya normal to oily Jadi aku pake yang warna kuning ini Nah biasanya aku suka swipe-swap kayak gini Ini jadi kita sekalian belajar oily skin juga Jadi buat kalian-kalian Yang mau bertanya boleh ya Silahkan Silahkan di Itu ya kalo bisa ada yang nanya-nanya Silahkan ditanya Tapi kalo yang pertanyaannya aneh Ini masih pada nge-tank nih Boleh Coba sebanyak-banyaknya ya Oke Abis kita pake si sediotropic Yang warna kuning ini Aku biasanya pakein essence Nah aku lagi seneng pake essence dari HANA Glow ini Soalnya lucu banget Dia tuh Case spray gitu Tuh Gemes banget Kalian bisa beli ini di Amour Beauty Shop Kalo gak salah Itu aku di case sama Amour Beauty Shop Ini ternyata bagus Tadi ada yang adanya kalo keringetan pake apa, Kak? Kalo keringetan sebelum makeup Diasbatuin dulu Diasbatuin dulu ya Kalo untuk membedakan kulit normal dan kering itu gimana caranya? Nanya aja sama klien Mbak Iya tanya dulu Guadanya jenius Mbak guadanya Biasanya kering kalau minyak, Mbak gitu Biasanya Dia suka tau gitu Kayak oh iya aku tuh kayak eneng-eneng Hari ini kita look-nya modern ya Kita mode Sesuai request kalian ya Tapi tipis sih Kayak mau tradisional atau modern Tapi ternyata lebih Banyak yang pengen modern Jadi kita akan bikin Modern Tapi detail Gimana caranya pemakaian foundation Biar gak gampang krek kalo di wajah? Gimana, Kak? Gimana caranya pemakaian foundation Biar gak gampang krek di wajah? Nanti kita akan belajar ya Kalo untuk kulit kering Pake studio tropik yang mana? Yang warna ini Pimpin Pimpin Oke Abis ini Barusan pake si Hana Eh Hana ya Hana Hana Blue Nah gengs nih aku mau ngeracunin kalian Salah satu produk yang aku tuh lagi suka banget ya Ini tuh adalah si Mizu Mizu Serum Jadi ini murah banget Harganya kayak cuman 50 ribuan Tapi dia tuh yang bikin Yang menurut aku menarik adalah Dia tuh udah kayak Udah dikelompokan gitu loh Dia tuh dry skin Buat oily skin Jadi kita kayak kalo mau beli ini tuh kayak Oh iya Ini buat dry skin Ini buat oily skin gitu Nah yang dry skin ini Dia mengandung hyaluronic acid Sementara yang oily skin ini Dia mengandung nynosinamide Which is memang nynosinamide Dia bagus untuk oily skin gitu Ini juga teksturnya juga Apa namanya Cair dan gampang nyerep Untuk kulit kering Banyakan fondi padat Atau cair teh Katanya Kering Ah sama aja Yang penting kalo aku sih Sebenernya di skincarenya Kesananya sih Aku biasanya sama aja Yang penting skincarenya itu Dipisahin Untuk kulit oily Kulit oily Kulit kering Kulit kering Eh kulit oily Kulit kering Keringnya di shape gak teh? Yang ini kita Saat gak ya? Saat gak ya? Saatnya kita Ini kita pikir-pikir deh Kalo misalnya dia Gak drama Nih handphone Aku kan tau ya Handphone gue kan drama ya Jadi Aku save mungkin Tapi kalo misalnya handphonenya drama Gak aku save Dah Mizu Apa ini namanya? Mizu Serum Mizu Serum Yang ini ya Nah dia tuh kayak langsung nyerep gitu Eh aku mau M.O.P tuh Primer Tadi tahapannya baru apa aja teh? Baru bersihin wajah Terus pake Bersihin wajah Abis itu pake Studiotropic Bersihin wajah studiotropic Ini untuk yang kulit kering Yang tadi berkut minyak Kulit minyak Terus abis pake ini Tadi kita pake Serum ya? Serum Eh ini gak essence dulu Baru serum Nah abis itu Primernya Hari ini aku Mau Aku dari sini Aku mau langsung pake primer Karena dia kulitnya kan dia Apa namanya Berminyak Nah aku akan skip moisturizer Karena aku akan pake M.O.P Nah M.O.P ini Dia itu udah Ada Moisturizer benefitnya Jadi aku gak akan pake Moisturizer-moisturizer lagi Aku langsung pake ini aja Ini salah satu Favorit aku banget Aku pake ini sekarang kayak Dikit-dikit banget Karena Sebagus itu Cuman maaf ya ini Aku ngeracunin kalian Sesuatu yang gak bisa kalian beli Karena dia Udah kayak Sold out dimana-mana Ini bagus banget Dia kayak keliatannya kayak Oilder Padahal dia tuh kayak Lengkat banget gitu loh Dan dia bener-bener Kayak buat Smilens tuh sebagus itu Lu liat kan betul Sekarang mau Transkinnya Patunya bedak favoritnya M.O.P aja Kita liat Dia kan katanya bisa Untuk kulit yang gelap juga M.O.P Kita liat dia Bener-bener Transpon Esternya pake HANA Glow ya HANA Glow HANA Glow HANA Glow HANA Glow itu aku belinya di Amor Beauty Shop Dia emang gak terlalu Ini sih Gak terlalu banyak Didengar Cuman bagus Gantinya M.O.P apa aja deh Gaminya M.O.P Sisli Tapi harganya 4 juta Mau gak loh Aku juga belum tau nih Karena aku baru-baru banget Nemuin primer Yang teksturnya tuh Bener-bener kayak Kalian tau snail cream gak sih Kayak Apa sih Masker Itu loh Snail gitu kan Snail itu apa sih Bahasa Indonesia nya? Bekicot Bekicot Bener juga sih Iya Bekicot Kayak gitu Jadi kayak lengket loh Tuh Kayak lengket banget Aduh kangen sih Bekicot bahasa Indonesia nya Siput Ya Allah Bekicot Kulit kering sama smile line yang dalam tapi pakai primer M.O.P aman teh? Aman banget Aku smile line itu udah 2 kali pakai M.O.P bagus banget Kalau lengket gini tuh dia apa namanya ke make up tuh cepet Nenempelnya Mau itu dong SK Under eye Itu yang kemarin Yang buat disini Yang kayak M.O.P tuh gak ada gak tau aku belum nemuin lagi primer yang kayak M.O.P Gitu M.O.P sama Hada Labo Aku justru belum pernah cobain Hada Labo masalahnya guys Maaf banget nih Jadi aku belum bisa review sama kalian Karena aku tuh tipe orangnya kayak Jarang kayak bener-bener Apa namanya Compare Bukan compare Apa sih ini kayak coba Aku tuh kayak coba Jarang kayak beli terus coba gitu loh Jadi aku kalau udah suka tuh aku yaudah gitu Oh pada yang suruh teteh cobain Hada Labo katanya Ya oke nanti aku cobain Hada Labo ya Terus aku compare Sama si Apa namanya Si M.O.P M.O.P Oke guys Ini aku mau pakein under eye nya Under eye nya ini aku pakein si Aska Ini yang pake warna peach Primernya barusan pake M.O.P Ini tuh Apa namanya keliatannya kayak Pake warna terang Padahal sebenernya dia cuman peach doang gitu Jadi emang Untuk koreksi Bahwa matanya doang Tuh kan Kalian bisa liat Ketika dipakein yang peach Di kamera tuh kayak langsung Ilang 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 Teh pake eye cream penting gak sih Teh Cina Hah? Pake eye cream sebenernya penting gak sih Kalo misalnya gue ngakanya Ya kalo gue malem-malem Penting banget Segala usia satu eye cream Sebenernya yang menceknya penemuan Kalian kalo misalnya buat make up sih Tergantung Tergantung sih kalo buat make up Kalo misalnya Emang bawa matanya kering banget sih boleh kan Teka eye cream kalo misalnya enggak sih gak apa-apa Oke Abis itu baru kita memakai foundation Deneng Nih Nih Ini yang peach Aku hari ini Drama Akan memakai Ntar Kananya kasih watch sheet ya pak Ini aku mau Aku pakein Pakein Ini Jadi kalo Arda tuh dia punya 2 Shade Ada Arda yang Photo face kayak gini Ini tuh buat matte Matte Apa namanya Matte Buat finishnya matte Kalo yang kayak gini Yang camera flash ini Buat medium ya Maksudnya dia gak terlalu matte Jadi kalo misalnya kita dapet klien yang Kulitnya agak Kering gitu Biasanya aku Eh kering di minyak Aku biasanya pake ini Kalo misalnya yang normal To dry Bisa pake ini Gitu Ya Aku sekarang mau pake ini dulu nih Yang ini Tapi kalo gak salah Ini tuh kemarin udah Restock Restock Gatau nih ya Ini udah Udah abis lagi Atau belum nih Tapi ini tuh favorit aku Kalian bisa liat nih Saking favoritnya udah Kayak mau abis guys Nah ini aku pake yang nomor 7 ya gengs Karena untuk Tenskin Ternyata dia Cukup Nomor 7 Tuh Pas di kulitnya dia Nomor 7 aja disini udah agak Gelap ya Ternyata Kan kita mau jadi niga Kan kita mau jadi niga hari ini Kita mau jadi niga hari ini Kita mau jadi niga hari ini Tambahin ini dikit biar agak lebih Gelap Gimana caranya menyiasati kondisi kulit yang sedang mengelupas Ah ini aja begusannya 9 Menyiasati kondisi kulit yang sedang mengelupas Itu kalian harus moisturizing Terus foundationnya itu harus yang super Apa namanya Ini gak bisa bilang apa Ya Oh iya That foundationnya harus yang kental Ya Ini ya Aku pakein ini nih Tuh Ya Abis itu baru aku campur sama krim Foundation Minta Kati Pro Kati Pro Kati Pro Kati Pro Yang bulet Bukan bukan Itu yang biasa dipakai Yang biasa dipakai yang bulet-bulet Nah iya tadi Konsellernya pake SK Peach Corrector Iya Betul-betul Yang ini kan ya Kalo kasih liat ya Boleh Konsellernya yang ini guys Nah ini Untuk efek full coverage Lebih full coverage Lebih full coverage Aku akan pakein Si apa ini Altipro nya Dua Scoop aja Segitu Ini gak aku bakar-bakar Karena foundationnya udah matte banget Jadi Kalo dibakar dia akan too much Too matte Teteh tim bakar gak Katanya Aku tim bakar kok Kalo misalnya Tergantung foundationnya Kalo foundationnya cair banget Yang bener-bener dia Kandungan oilnya banyak Ya aku bakar Tapi kalo misalnya Foundationnya udah sekental Ini guys Makin 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 keringan dia Kalo makin kering Nanti dia gampang crack Jadi foundation itu Kalo misalnya makin kering Kalo kering banget dia crack Kalo gampang berminyak Jadi Dibakar itu Untuk bikin balance Si foundationnya Supaya dia gak terlalu minyak Minyak tuh seperti biasa ya Selalu Bikin si Foundationnya itu Disebar Di seluruh dunia Kalo Tee Pro Sama Naturactor Lebih recommended yang mana? Naturactor Bagus Bagus banget Cuman kalo misalnya Untuk Kulit yang segini Naturactor kurang Kurang gelap aja sih warnanya Tapi Naturactor juga bagus banget Tapi Dibanding Naturactor Aku kalo misalnya Kelasnya Naturactor Aku disuka Nih Ini juga sama Ini juga sama Dari Meiko ya Ini bagus banget Si Meiko ini Kan Kalo gak percaya Liat Aku udah pake Segini Ini saking bagusnya Ini aku akan liatin Untuk Koreksi Under eye Eh under eye lagi Bawah alis Shade LT Pro nya Yang Yellow orange Barusan Kalo Ardel Barusan nomor 0.9 Yang 0.9 Potopesh 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 ya Potopesh Shade Shade LT Pro nya Yang yellow orange Tuh ya Ini bener-bener sih Warnanya tuh Satu ton banget Sama kulit dia Jadi bener-bener Jadi bener-bener bikin si kulitnya tuh keliatan sexy Dan ini tuh bener-bener kayak full coverage banget Berasa gak full coverage nya? LTE Pro bagus LTE Pro bagus LTE Pro bagus Kau maafin mixing nya apa tadi Nah Ini by the way Si Apa namanya ECO TOOLS Si Brush foundation nya pake ECO TOOLS Ini udah aku pake Bener-bener Sering banget Aku sekarang tuh emang Selalu pake ini Gak pernah pake brush yang lain Karena ini super enak banget Dan dia tuh bener-bener kayak Alus Ngalusin Banget Langsung Kutuori-fuori itu langsung Langsung masuk gitu Terus dia padat gitu ya Padat banget kan Rasanya kayak digubungin Kayak cuk 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 Gitu kan Kayak padat gitu MOP nya terenat ini MOP aku pasti Masih dalam ya bentuk Share India Share India ya Iya Kak Modelnya kulitnya berminyak Iya ini berminyak Pol Nih MOP TNNAT Tadi sebelum pake primer Kita pake moisturizer kan ya Kita pake serum aja sih Masa-masa Masa-masa Baru abis itu Kita Blur Sama masami brush Enakan yang mana? Enakan kami ya dong Tolong dijawab Nanya apa tadi Kak Kak Selfie Kak Rina Bawang mata dikasih foundation Bawang mata Aku pakein dikit Bangetnya sisa Sisa-sisanya Modelnya bagus Biar bibirnya Terima kasih Kalau powdernya MOP Gimana teh Ini kita mau cobain Kita akan cobain ya Karena kan katanya Dia bisa untuk kulit yang Gelap sekalipun gitu Karena dia transparan banget Sekarang ini kita akan cobain Gimana Beli share India Ini diisi sendiri teh By the way Ini si sponsnya Ini dari EcoTools juga Ini enak banget sponsnya Langsung bikin kayak nge-set Si foundationnya Ai Bebcu Iya nih Di import ke Bandung nih Iya Dari Jakarta Modelnya dari Bali kah? Jadi sangkannya dari Bali loh Iya emang Bali-Bali Oh iya Oh iya Dari Bali Di kota Bali Di kota Bali Orang Bali tapi stayin di Jakarta Tuh orang Bali Tapi kulitnya di Bali Nah Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana sih ya? Sponsnya dibasahin ya? Dibasahin Iya Tes setiap makeup wajib mixing gak foundationnya? Kalo aku pengantin sih mixing sih selalu Iya Kecuali kalo bukan ini badinya Teh ciri-ciri complexion udah mateng gimana Teh? Nah nanti kita itu ya Ciri-ciri complexion udah mateng Kalo misalnya lo melihat si complexionnya udah Eh si complexionnya udah melepuh-melepuh Canda-canda Pas lagi melepuh-melepuhnya Pas lagi melepuh-melepuhnya Pas lagi melepuh-melepuhnya Manis banget ya modelnya Hmm gula 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 keles Foundationnya tadi pake yang photo face yang 09 Aduh pecu Hai miss fuck fuck Miss apa? Miss fuck fuck Waduh langsung ke Bandung Ini nih Teh nanot Kita kembali tuh Halo salam Bali Halo Tete itu Sponsnya dari EcoTools Iya betul Dari EcoTools juga Iya ya Ini dari EcoTools ya Melepuh-melepuh Semuanya Fondingnya untuk model kulit kuning langsat ya Gimana? Ini sih sebenernya kalo misalnya kalian ini tense ini kayak bener-bener nyatu banget ya Sama kulit kayak bener-bener kayak dia gak pake foundation gitu Tapi padahal sebenernya full coverage banget ini tuh Untuk kulit kering banyakan foundation cair apa padat teh? Untuk kulit kering kalo aku sih ya sama aja kalo aku sih padat-padat aja sih Gapapa juga pake padat kok asal kita skincare-nya bener Alisnya gak di-foundation-in ya kak? Engga Ardel harganya besaran berapa? Berapa ya? Berapa ya? Coba kamu liat di Shopee-nya Kita gak tau Coba kamu liat di Shopee-nya ya guys Engga Itu concealer-nya fondi juga teh, belum-belum Concealer ini baru mau Belum ya Ini masih foundation ya Aku Lebih modelnya kayak Adel Tatum Banyak banget yang bilang ya Paling banyak katanya mirip Novia Bahwit katanya Oh iya bener-bener-bener Katanya Kalo kulitnya putih fondinya mixingnya masih bisa pake itu kah? Atau ganti lagi nomernya? Ganti nomer Ganti nomer Ganti nomernya Karena ini untuk kulit tense Oke kita akan pake highlight Baiklah aku pikir model Novia Bahwit Mirip bisa ya Mirip aja Tapi suaranya udah pasti beda Yang ini pals Akan jadi modelnya teh nanat lagi Hey Angelic Siapa si Angel? Dia salah ke Jakarta ya Tadi L3 Pro-nya yang yellow Yellow orange ya Nah ini aku pake highlight ya Ini highlight-nya Seperti biasa Aku pake dari Ardell Yang photo face Concealer lokal katanya teh Yang ini apa? Kalo concealer Kamu pake Ardell aja Ini bagus nih yang photo face juga ini harganya yang murah tol Oh Iya mirip kan Aku gak ngerasa mirip sih Cuman orang-orang pada bilang mirip Sampai tuh aku hampir dimintain foto gitu Serius? Padahal aku pake masker Serius? Ya mungkin karena kamu pake masker Jadi kayak makin mirip gitu kan sih? Sama ini Mas-mas BCA Mas Monabu Ternyata kenapa aplikasinya pake brush? Karena kalo pake brush tuh Lebih terkontrol aja sih Ini aku pake si Ecotools Yang Microblending Kalian kalo misalnya mau beli Ecotools Hari ini lagi ada diskon loh 20% Cuman sampe besok doang Jadi Buruan beli Karena Ecotools Balangnya bagus-bagus banget Pake nomor berapa? Hmm? Pake nomor berapa? Ini aku Nomor 6,5 Campur 2,5 Atau kalian bisa pake nomor 4,5 Kalo untuk yang Kulit Apa namanya Tanskin Barusan Ternanat Pake yang 2,5 Sama 6,5 Konsellernya dicampur ya Sebenernya tadinya aku mau pake 4,5 Terus udah gitu udah kayak Keburu Pakein yang 6,5 Terus kayak Ayudah aku campur aja sama 2,5 Tapi kalo misalnya mau 1 Kalian pake 4,5 Cukup Kalo untuk Tanskin Ini tuh bagus banget sih Confeilernya aku tuh sekarang selalu pake ini juga Kalo untuk pengantin Itu aku suka pake Karena dia Bener-bener oil free Oil free banget Teh Pocernya itu bisa di Shopee gak Kalo gak salah Mbak Itu emang di Shopee deh Emang di Shopee kan ya Mbak Pocernya emang dibuat untuk di Shopee Nah ini kita bikin shading ilung ya Ini sportsnya aku pake dari Tamiya juga ya Aku udah kayak adding banget sama Tamiya Apa? Concellernya ini kan barusan Nih barusan Tananat yang buat concealer tuh yang Apa ini tuh? Micro blending Micro blending Ya ini Bisa gak teh ini Kalo misalnya handphone gue gak rusak Kalo Kalo bisa tiba-tiba mati lagi Kayak kemarin tuh kita live Terus tiba-tiba mati-tiba Mungkin kayak di save Di save juga percuma guys Paling cuma setengah doang Setengah jalan Mudahnya chatting banget Terima kasih Kak Budi Zu Shading hidung Shading hidung Tananat pake cream Oke ini kepake ini nih Pake apa? Pake nomor 10 Oh pake face Shadingnya barusan Pake yang ini ya Ditanya Kak Budi Tante kapan beli handphone baru atau Hahahaha Ya oleh itu pertanyaan Baik ya Baik ya Baik secepatnya Itu adalah pertanyaan Kaum-kaum yang Menginginkan Live ini disini Kehidupan gue lebih baik Dengan handphone baru Karena mereka merasakannya Setiap live pasti Ada permasalahan Ada problem Ada problematika kehidupan Entar lagi dong Ini Mixing palette Yang baru Yang baru Yang itu Nah aku mau pake Shading TPU sekarang Shading TPU nya Aku pake Ini juga Ardell photo face Yang nomor sepuyuh Ardell photo face Nomor sepuluh Untuk Shading Tante apakah Sudah tau berapa Yang kemarin Mereka mau Ya Yang mana Nggak tau Ulti Pro Sama krim wajahnya Krim Wardah Bagus sama Aku belum pernah coba Krim Wardah Jujur banget Aku sedikit Jadi aku nggak tau guys Nah ini Aku bikin dimensinya Pake foundation Yang Ardell ya Tante katanya Bikin sampe private Lagi dong di Bali Mau Mau banget Nanti wajahnya Nyaman ya Iya Kamu pulang ke Bali Kamu bilang Setelah kuliah udah mulai Pasti aku kembali lagi ya Kembali lagi ya Bentar kapan Bentar kapan Bentar kapan Nanti modalnya dia Nanti aku coba pake Kodenya di Tamiya Di Shopee Tapi tuh nggak bisa ya Coba ya Nanti abis live ini Kalian Check out Check out dulu aja Nanti abis live Aku Aku infoin lagi Soalnya aku sekarang Nggak bisa Konfirmasi-konfirmasi juga Handful yang cuma satu Tante Nanya magic powder Oh magic powder Magic powder masih rahasia Masih belum Bisa kita kasih tau Sari-sari siapa Tuh jadi aku hari ini Ngebentuk si Wajahnya juga Kita pake Fondisinya yang lebih gelap ya Dan langsung pake sponge kayak gini Oke tips Bikin shading pipi Tips bikin shading pipi Kalo aku sih Yang penting Nggak nge-block Terus aku tuh selalu bikin Kalo shading pipi tuh Kayak segitiga gitu loh Tuh Gini gini Tuh Tuh ya Tuh gitu Jadi bikin sih pipinya tuh kayak Alat-alat supermodel Gimana gitu Gimana gitu Tuh Ini kayak natural banget Complection-nya Lihat kok Karena kita mau modern makeup Jadi kita bikin Complection-nya juga yang modern Ini untuk si brush foundation yang tenanat pake Ini yang ini Yang Eng Apa sih ini ya Angle foundation Aku belum mau coba tau coba Apa Dina Apa Kaka tolong dijawab dong Udah dari tadi Apa nanya Nanya lagi Soalnya terus cross-through Iya Coba-coba nanya lagi Sekarang Coba-coba Fondinya apa aja deh Tadi itu Ardell Ardell shade ini nih Yang photo face Ardell photo face Ini aku tadi Pake shade yang nomor 9 Kemudian aku campur sama Albitro Udah Udah Cukup Terus untuk shadingnya Tadi Fondur juga Fondur juga Cuma nomor 10 Nomor 10 ya Kita doang kok guys Yuk Kita pake Yuk Kita pake Ini blush on kan Mau aja pak Belum beres makeupnya aja udah cakep kak Iya bagus ya Engga Dia udah Dia udah Iya dong Bagus Ardell Gini dong Gini dong Ardell Screenshot guys Screenshot guys Screenshot ya guys Aku tuh sekarang lagi suka banget sama Ardell kan bisa liat ya tuh aku tuh kayak abis-abis tuh Tadi pada nanya Tadi pada nanya kalau Radu kreferansi untuk makeup artis penguruan berarti Ardell bisa banget dong? Bisa banget Bisa banget Karena harganya juga sebenernya Apa namanya Affordable Affordable banget Tapi kualitasnya tuh bagus dan Biasanya kan kalau foundation yang Yang itu kan Warnanya tuh gak yang natural gitu loh Kalau ini tuh kayak bener-bener Kaya foundation mahal Kalau Ardell ini untuk makeup pengantin aman kak Aman banget Bagus banget Aku udah cobain juga Dan itu bener-bener bagus juga Tadi modelnya pake pelembab bibir gak? Kalo lembab banget udah pake Udah pake sendiri Dari rumah Dari rumah desa Dari rumah desa Jadi Jadi udah lembab Jawab dong kak Nanya apa kak Nadia Concealer foto face-nya Tadi shade apa? Apa ya? Apa ya? Teh pun dengan concealer foto Oh tadi Concealernya itu pake shade yang 4,5 4,5 ya Mbak Nyoman pro banget Jadi model seneng Yang nonton Terima kasih Terima kasih banyak Nah ya Ini aku Ini aku pake Nah aku tuh lebih seneng banget Kalo blush on cream itu Aku pake yang kayak gini Ini tuh echo tools Sebenernya dia tuh Controlled setting Tapi dia enak banget Dipake buat Apa namanya Blush on cream Kayak gini Itu pake apa? Teh ini pake Zafra Jafra Biasanya kalo Yuyun Kalo misalnya Jafra sama dia Zafra Jadi Zafra Jadi Zafra Kalo misalnya Kalo misalnya Kalo misalnya P Jadi Zafra Jadi Zafra Jadi Zafra Jadi Zafra Yang Cashmere Peach Blush on ya 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 Cashmere Peach Ya foundation yang Abdul bisa untuk semua jenis kulit kita ya Tapi yang camera flash ya Iya yang camera flash ya Kalau misalnya yang ini sebenernya Lebih bagus untuk yang kulit yang Mendingnya Yang peach Ya Oke Yuk Bedak kabun Iya Oke Sekarang kita pake bedak kabunnya Pake MOP ya Ini aku Baru pertama kali mau nyobain si MOP ini Untuk kulit klien dengan kulit yang Thameskin yang gelap Jadi aku pengen tau Karena si MOP ini tuh warnanya emang Seputih itu Seputih itu Jadi aku pengen tau Dia apakah dia Bisa Bener-bener bisa dipake untuk Klien dengan kulit yang Thames Oke Mari kita buktikan hari ini Coba Tensya 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 Lo liat ya Tensya Ini aku pake Eh Apa namanya Foundation Bedak kabun MOP Untuk kulit Untuk kulit yang gelap Apakah dia bener tidak akan Merubah warnanya Ya Tensya Tensya Matangan foundation itu Caranya Kalian tetap kayak gini Kalau misalnya ini sudah tidak berjijak Berarti dia udah Matang Tapi kalau misalnya dia masih berjijak Berarti dia belum matang Oke Yang atas Tahan atas Tapi Biar foundationnya matang itu Harus ditunggu Bisa ditunggu Bisa ditunggu sih Oke Atau dikipasin Dikipasin Lihat atas Tahan atas Tapi mulai ngedip Modelnya Medik Nopia Bah Ya banyak yang bilang gitu kak Mana tadi Nah Kita Seperti biasa Setting dulu Under eye nya Karena under eye itu Bagian yang paling Mudah untuk crack Mudah untuk crack Jadi harus di setting pertama kali Ya Aku deg-degan nih Nge setting Kulit stand kamu pakai Fondition putih Biasanya aku selalu pakai Fondition yang Emang gelap gitu loh Udah Baru Kita pakaikan Ke semuka-muka Setelah kita Setting Kata nge-backing ya Iya Karena ini foundationnya Full coverage Fonditionnya cukup full coverage Jadi kalau misalnya Enggak aku Untuk Bake Dia akan Gampang crack Nge-backing perlu banget gak sih teh Enggak perlu-perlu banget juga sih Sebenernya terdentung Menyesuaikan Menyesuaikan Nyesuaikan Nyesuaikan ini aja Kalau misalnya Fonditionnya Super Apa Super benihnya Ya kamu Mau gak mau harus bake Ini pakai MOP ya Ini pakai MOP ya Ini pakai MOP Ya Ini pakai MOP Kurang ya Kurang ya Kurang ya Pengen full coverage banget Kalau sponge itu aku pakai Pengen yang Looknya tuh lebih kayak Skin like Natural Gitu aku pengen Aku pakenya baru sih Sponge gitu Jadi tergantung sih Kayaknya MOPnya cuma satu set ya MOPnya cuma satu set Ini katanya bisa Untuk seluruh Jenis Jenis Semua warna kulit Ini mereknya apa pak? Ini tanginya Tanya Ini di-back semuka berarti Sebenarnya ini gak di-back semuka sih Cuma karena warnanya putih Jadi kelihatan banget gitu Aku pengen penasaran baru Aku Jual Gimana misalnya? Cara ngaplikasiin bedaknya Tenanap itu di-tap-tap ya Gak digeser Tuh Di atas Di atas Di atas Nah untuk ini di bawah mata Sini di-brush pake si 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 Ehm Puas Aku pake del teknik Ini brushnya real teknik Ini pake Eko tools Jadi kamu kalo bisa beli ini Dapet itu Beli nih Eko tools Tadi banyak yang nanya brush Kondisinya Tuh Memang ya dia transparan ya Jadi kalo misalnya udah di-habisin semuanya Bedaknya dia kembali ke Warna semualah Cuman emang agak lebih cerah sedikit Ya gak sih? Kayak agak lebih cerah sedikit Ya Cuman Ini Bisa kita akalin Kecerahan ini Dengan Makein spray Kita pakein Nah aku biasanya pakein spray Kayak gini Spray sediap waktu kayak gini Ini Ini teh ada yang udah nanya berkali-kali Apa Gimana caranya menghilangkan beruntusan di wajah Caranya Kamu Facial guys Kamu facial Ya kalo beruntusan Mungkin beruntusan itu ada faktornya kali Mungkin ada yang gak cacau-cacau Ya tapi sebenernya Kalo misalnya Kalo beruntusan Untuk make up Ya tapi kan Kalo misalnya beruntusan untuk make up Ya gak bisa Karena itu teksturnya Jadi gak bisa ilang Cuman hanya bisa menuntutin warnanya Kalo bisa kamu mau Mau bener-bener itu Ya bener Kamu harus facial Supaya si beruntusan ini Ilang Abis itu baru kamu make up Ilang di beruntusan ini Gitu di cover Karena makeup hanya bisa Aku cover doang Ini aku semprot lagi Semuka-muka Pake si Sudiotropic Yang Warna kuning Yang warna kuning Untuk kulit kuning Ini aku pakenya agak basah Supaya si powdery nya tuh ilang Gitu Nah kalian bisa lihat Ketika sudah dibasahin gini Nanti tuh dia deh Kayak gak powdery lagi Dokter kulit Kalo misalnya buah malet lanjur abu-abu karena salah konsep Kalo misalnya abu-abu itu Karena pasti kamu gak pake Korektor Makanya pake korektor tuh sepenting itu Gitu Jadi bedak MOP gimana menutupnya? Bagus sih dia gak Apa namanya gak Gak merubah warna kulit Memang bener Bahwa bedak ini tuh Memang dia tuh transparan 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 ya gengs Jadi Eh Apa namanya Pake warna Pake untuk kulitan pun Dia akan tetap kelihatannya Tan skin Cuman Karena dia Apa namanya Warnanya itu ada Ada warna putihnya Jadi ketika dipake Agak cerah sedikit Makanya kalo misalnya cerah Agak cerah sedikit gitu Gimana cara Benerinnya Biasanya Sama aku Disemprot lagi Pake Priming water Supaya Si powdery nya tuh Hilang gitu loh Jadi dia kembali lagi nih Ke warna semula Jadi bener-bener buat Ngilangin si powdery itu Ini kayaknya udah enak Berkali-kali Apa? Teh maaf tuat Teh lightingnya pake godok seri Godok seri apa? Seri 260C Gitu Teh cara menghilangkan jala-jala yang matang Pada saat klien Pada saat Apa? Pada saat Dapet klien jerawatan Gimana caranya Pake kondisi yang full coverage sih? Gitu Jerawatnya matang ya Tapi tetep gak bisa Gak bisa Sekstur Gak bisa Gitu Nah cuman kalo misalnya Kalian pake Si biotropic priming water ini Ini kalian akan Lebih Lama untuk ngeringin ya Karena si 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 ini tuh kan Lenggannya tuh kayak ada yang lengket-lengketnya gitu loh ya Jadi Kebuka tuh Bener-bener kayak Akan ada kayak sedikit langkat-langkat gitu Jadi dia harus Ajaan kipasin aja yang lama Seu Seu Ternyata kalo klien perawatan gimana Kalo klien perawatan gak apa-apa juga sih Kalo misalnya kalian pake cara aku tadi Kalian campurin foundation cream sama foundation apa? Foundation cream sama cair Itu pasti bakal bagus-bagus aja kok asal Kalo Powdernya gak terlalu Yang banyak banget Dan powdernya harus yang lembab Gitu Karena kalo misalnya powder yang gak lembab Ehm Akan gampang ngeringin gitu Kalo MOP ini Tipe powder yang dia itu Kering Yang tipe kering Kalo misalnya mau cari yang lembab itu Bisa kayak Apa ya Yang lembab tuh Yang lembab Si Leprari 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 ya Leprari ya Leprari Dan yang pengen nanya juga Kak Kalo studiotropic nya Untuk kulit yang semua jenis itu Pake yang mana? Ada gak? Kalo yang semua jenis ada yang biru Cuman kalo menurut aku ya Kalo misalnya kulit Indonesia tuh pasti Ehm Apa ya Di tengah-tengah gitu loh Kayak Oily Normal to oily Atau normal to dry Jadi mendingan Kalo misalkan untuk yang kulit normal aja Pasti akan ada tuh nya deh Akan ada tuh nya Ehm Jarang banget aku nemuin yang kayak Normal Tapi dikit-dikit Kak Aku tengahnya agak berminyak dikit sana Ya itu normal to oily kan Jarang kayak Normal Atau kalo bisa normal doang Kita kan gak tau ya Dia kadang-kadang berminyak Kadang-kadang kering Jadi kalo aku sih Mendingan kayak hitam putih aja Gitu Jadi mungkin Mungkin beli dua kali ya Untuk beli dua aja Satu sama yang kering satu Ultima bagus Ini belum Yang dididatnya Yang dididatnya Yang dididatnya Yang dididatnya Yang dididatnya SK 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 Kak mau liat si pasnya boleh Ini Tuh Robot guys Lightingnya seri 260C ya guys Masih basah disini Masih basah disini Masih basah disini Tetis bopeng Biar gak makin keliatan Kamu pake yang matte-matte semuanya Bener-bener pake matte-matte Sampai Brush on pun matte Jangan dikasih highlight Sama secali oceh Cara ngatasin garis smile Smile line gimana Cara smile line itu Pake Kalo aku sekarang smile line itu Udah gak pakai lukas pepau lagi Aku cukup pake MOP doang Terus udah gitu aku tarik-tarik ke atas Udah gitu Udah nih Udah bagus banget Cuman pake itu doang Abis itu aku pake magic powder yang belum launching Mohon maaf Gak bisa dikasih tau Itu bedaknya apaan Udah aja Kalo misalkan Kliennya Kalo misalkan kliennya berkomedo Gimana? Katanya lo gabung banget soalnya Kalo berkomedo ya gapapa Palingan kamu pas ngerjain hidung Jangan terlalu digesek-gesek Gitu Mau gimana lagi kan Kita kan gak bisa Gak bisa komplain Ih kamu berkomedo kan gak mungkin Ini aku pake bedak padat ya Mau magic powder tunggu ya Bedak padatnya ini aku kuasnya Sportsnya aku pake si Eko tools Eko tools Nah eko toolsnya udah agak lembab Ini bedak padatnya aku pake Terus udah gitu Hidungnya aku pake Sponstamia 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 yang lurus Kayak gini Bawah matanya juga aku pake Eko tools Terus Ini bedak padatnya aku pake Laxcrime yang Password Tuh kan Hari ini aku jarang pake high-end loh Sesuai request kalian Dan anak jangan pake yang high-end mu dong nih Aku gak pake yang high-end ya hari ini Iya laxcrime Banyakannya kipasnya apa Kipasnya robot guys Ini udah screenshot ya Gak lupa Kipasnya apa aja sih sebenernya Ini buat hidungnya aku pake Eko tools juga yang kecil Bedaknya aku pake SK Bedak padatnya Kalo pake kuas Apa bedanya pake Sama pake sponge Kalo pake sponge Lebih full coverage aja sih Kalo pake kuas Dia lebih Apa namanya Lebih kayak sheer gitu Ini aku juga mau pake kuas Sisanya Sisanya aku pake kuas dari Eko tools Ini Eko tools yang Divine 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 ya Fondationnya tadi Ardell Dicampur sama LTPRO LTPRO nya yang yellow Terus Ardell nya Yang shade nya 10 ya Ya Aku mau gak mau harus Apa Tapi banyak yang nanya Complexion aman buat wedding gak aman? Aman banget Kok sebenernya complexion tuh Mau brandnya apa aja Saat kita pakeinnya bener tuh Pasti bakalan aman Kalo Kontur di Pipi sama di hidung Warnanya sama? Sama Kalo di hidung Aku lebih Lebih tipis Lebih tipis aja Maksudnya gak yang Tebel pipi gitu Oke Lebih light lah ya Kenceng gak anginnya? Kenceng gak anginnya? Kenceng-kenceng Kenceng Soalnya banyak juga kan yang pake robot kan Rata-rata makeup artist juga Rata-rata makeup artist juga Kalo keringetan gimana teh suka longsor ini banyak juga ya Nani Kalo keringetan longsor Biarin aja jangan dielap pake apa? Tisu Tisu Biarin aja Biarin aja Kontur hidungnya tadi pake apa? Kontur hidung? Aku tadi pake bedak SK doang ini Yang itu Yang itu Yang apa sih? Ini Kalo ini Luxe slime-nya Custard Custard Terus ini aku sisanya pake makeover yang Nomor W42 Ini kayak Warnanya sebenernya medium Cuman buat kayak ngeblend-ngeblend Bagian aja Bagian-bagian yang kayak In between gitu Kalo belum nyinyak banget gimana teh? Kalo berminyak nih Kalo berminyak tadi Sama aja kok Sama aja kok Terus Foundation-nya Skincare-nya Cari foundation-nya yang matte finish kalo kan Betul-betul Tadi adanya Nomor 9 Iya 9 sama 9 Mata yuk Mata dulu Teh tips dong makeup pengantin yang tidak di ruangan ber-AC Atau yang outdoor Tips Tidak di ruangan ber-AC Kamu harus bawa Kamu harus bawa kipas kayak gini yang banyak 3 biji kanan kiri depan Sumpah cuman ini Itu tipsnya Sumpah beneran aku kayak Tidak di putih pun cuman itu Karena makeup tuh harus dingin Mau gak mau Karena kalo gak dingin ya Cepet Maksudnya apalagi di dalam proses complexion Makeupnya gak dingin yaudah gitu Assalamualaikum Ternyata Ternyata 1641 223 Sponge untuk aplikasi bedak padatnya lembab atau kering? Kalo apa? Lembab Lembab Kalo kulitnya normal nih pake foundation Ardell yang shade apa nih? Misalkan yang gak terlalu hitam atau yang gak terlalu putih 5 Tttt disini diantau gak Belinya di shopee aja ya Pokoknya kalo misalnya Belanja-belanja tuh Di shopee Semuanya di shopee Shopee Tamiah Indonesia Itu semuanya kalian bisa ketemu disitu Ada Ardell Ada Tamiah Ada Ecotools Ada Spadscription Pokoknya Lengkap banget Di apa namanya Di Compact powder tadi apa ya Tadi aku pake SK Lux Creme sama Makeover Compact powdernya Makeover SK and then Lux Creme Pokoknya warnanya yang mana-mana gelap gitu lah Kalau Lux Creme nya yang Caster Terus Yang Makeovernya W42 W42 Shade nya Warm Sand Yang SK nya Latte Brush fondi nya harganya berapa? Kamu liat aja di Shopee Iya jadi produk-produknya Nanti kakak cari semua di Shopee pasti ada Karena Shopee nengkap banget Akhirnya ayamnya bunyi Hahaha Iya Lengkap banget di Shopee guys Pokoknya tenang aja Kalian bisa mencari semua produk disana Ini bulu mati aku pake Seperti biasa aku pake Artisan Peru Maaf ya parah kalau pertanyaan gak kejawab Karena jujur ini banyak banget Yang kebajet kita kasih jawab Yang kebajet kita kasih jawab Nanti ada Yuyun yang bagian Eh Aku sih namanya Nyoman akan Gua mau ngomong apa ya Nyoman akan Merem dulu sementara Karena dia akan dipakein bulu mata Jadi nanti akan Yuyun yang akan Berpakein jawab jawab ya Ini aku pake eyeliner dulu Elenernya seperti biasa Aku pake D-up D-up duk Kau pake Yuyunnya give boy anak aku udah nangis Hah? Yuyunnya give boy anak aku udah nangis Aduh udah sabar guys Sebentar ya Oke Elenernya di up Ini udah habis kan ada yang baru Yang baru Tuh geng Sepking aku Hardcore Makanya tiap hari Udah mau abis Siap aku Di up Ini juga ada di kami Indonesia ya Abis itu baru aku pakein bulu mata pertama 1641 Ini elenernya aku pake Duo Yang ada vitamin E nya Eyeliner nya guys Di up Dup Atau duk Ya Eyeliner nya duk Tengah kenapa Pake bulu mata dulu Sebelum eyeshadow Soalnya Tengah nanat Kalo pake eyeshadow dulu Eh salah Kebalik aku Kalo pake bulu mata dulu Kenapa Pake bulu mata dulu Kalo tengah nanat pake eyeshadow nya Hardcore Gitu Kalo aku pake eyeshadow dulu Ya Kalo misalnya aku pake eyeshadow dulu Nanti berantakan Gitu Hardcore Oh ala duk Iya duk Kan tadi Di up nanya terus Jadi duk Kalo duk tau kan Nah iya mungkin Iya tuh langsung 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 Iya duk Dup duk Dup duk Dup tuh sebenernya namanya di up gitu Sebenernya Iya sebenernya bacanya di up Tete kalo pake lupa sepakau Tete Ini pinsetnya aku pake tweezerman Tweezerman Twiii Tweezerman Tete kenapa ya Kalo pake lem bulu mata Si Bulu mata depannya selalu copot terus Hmm Berarti kalo mempel kali Iya Atau mata kelainnya berair Berair Ini tenanat pake lemnya duo Duo Nih Yang ini ya guys Nih guys Yang ini ya guys Dua yang ada kita nge-nya Yang warna hijau Tulisannya Tutupnya hitam Kalo misalnya yang dua yang ini tuh Dia kalo buat mata-mata Sensitist tuh suka Karena ada yang orang yang kayak pake bulu mata Terus perih gitu kan Iya Kalo ini tuh dia Ada vitamin E ini Jadi kayak Ada skincare Binafetnya gitu loh Jadi permata tuh gak terlalu Kayak perih rem gitu Jum dong teh Oh iya bener Bentar ya Segini cukup Sakit? Enggak Pake kode itu bisa pake di Shopee kah? Nanti dibahas di akhir ya Yang nanti aku bahas lagi di story ya Nanti dibahas lagi story ya Kode nya Yang kode itu untuk di Di Shopee Untuk Echo Tools Kode itu untuk beli Echo Tools ya Mohon maaf untuk yang nanya harga produk Mending dicek aja langsung Pinsetnya ini pake tweezerman Tweezerman Iya tweezerman ya Teteh kenapa kok itu ditekan tekan Iya Biar nempel tuh Emang ini kan namanya push up ya guys Biar mengangkat Biar ngangak gitu ya Biar ngangak gitu Itu Jawab dong teh Cara bedakan kulit kering sama berminyak itu gimana? Oh itu tadi orang banyak banget ada nanya Cara Nanya Nanya aja sama kliennya Kalo misalkan dipegang gitu ada bedanya gak? Tergantung kalo si muka gak bisa keliatan Paling ini kali ya Kalo kulit Tapi kamu juga kulit bunyinya Tapi kamu gak ada pori Jadi paling dulu kali nanya Buku Paling mudah nanya Soalnya ada juga orang kayak kamu nih Kamu tuh gak ada pori-porinya loh Tapi buat kamu berminyak loh Disini keliatan tuh Disini udah mulai nih Kenapa bisa gitu ya kak ya? Udah gak ada pori-porinya tapi udah udah Teh please jawab Kenapa ya? Untuk kulit yang kamu Untuk kulit yang kamu Kelenjarnya aja kali ya Kelenjarnya aja sih Teh please jawab Untuk kulit yang gampang keringetan Gimana tipsnya? Kulit yang gampang keringetan Coba Yun Lu sebagai asisten gue Selama udah 10 tahun Oh 10 tahun? Lu bekerja sama gue Lu masa gak tau Yun Gimana caranya untuk kulit bunyinya? Coba Gua tes Terini kita Dalam judul Ngetes Yu Yun ya Nanti kalo jawabannya Yun salah Gue benerin oke? Lu yang jawab Lu kan udah tau semua tuh jawaban gue sebenernya dalam lubuk hati lo Oke sekarang Tanya Yun Yun gedulnya Nanti kalo Yun salah gue yang koreksi Oke? Satu dua tiga Silahkan jawab Yun Tidak Sekarang kita main seru-seruan ya Tanya Yun Yun judulnya Tanya Yun Yun Tanya Yun Yun Ayatnya Yun jawab 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 Yun Yun tuh tau semua Sumpah dia tuh tau semua tips and trick Aku tuh dia tau semua Ft Boleh boleh Mau ayur putih Aku Tanya Yun iya Hadir Kalo pake Lukas Falco Lebih baik sebelum foundation atau small foundation? Tenanat biasanya seudah foundation Tanya Yun Tanya Yun Tanya Yun Cara pilih bulu mata Layur satu dua gimana? Aduh Soalnya Biasanya nih Biasanya Tanya Tanya Kalo untuk bulu mata yang pertama Itu Dipilihnya yang agak tipis Yang kulitnya nggak tebal Terus yang layar kedua itu Eh bener Yang pertama Layar pertama itu Agak tipis dan nggak terlalu panjang Dan yang kedua itu Ukurannya Ukuran panjangnya Sedeng Ya kan? Ya betul Kalo untuk bulu mata ketiga Tergantung Si kelopaknya Itu Apa sih namanya tuh? Gede atau kecil? Lebarnya Ya lebarnya Terus tapi Ayo pelang-pelang Ayo Semangat Yun ya Gede Gede Tapi apa Yun? Itu kan udah Udah Oh iya Oke Udah cukup Tahyun Bulu mata yang murah Tapi bagus apa ya? Artisan pro Artisan pro Artisan pro Milik bersama Menjunjung tinggi Apa? Boleh? Merk ready Merk ready Merk ready aja Kalo ini Nggak ini artisan pro Merk ready lebih murah Dari pada Nanti kamu gitu Rene Harus dijawab Kayak Yun gitu Yujian Kayak Yun Kayak Yun Ya hadir Kalo mami pengantin yang monolid Kenapa pasang bulu matanya sama nggak Sama skotnya Kalo untuk mama Aduh Mama monolid Mama monolid Gitu tanya ya Untuk mama monolid gimana ya? Phone a friend? Yun mau phone a friend? Hahaha Mau phone a friend? Yun mau menggunakan kartunya untuk nanya sama gue? Oke oke Gimana nih? Gimana nih tenta bentuk ibu yang monolid nih? Kalo misalnya Halo Yun Kalo untuk ibu yang monolid Biasanya sama aja sih Sama aja kayak makeup monolid biasa Cara pasangnya beda Cara pasangnya sama kayak kita makeupin monolid Udah Nah itu Aku takut Allah Tid Apanya yang ditaruh es teh Ditaruh es teh Enak dong segar Apa sih ditaruh es teh? Itu Ditaruhin es itu Apa sih untuk kulit yang berminyak Eh keringetan kok berminyak sih Yang keringetan Super keringetan Oh kalo keringetan ya kok pakai es Iya pake es batu dulu Teh Yun cara bersihin Spong gimana teh pake itu Pake sabun Sabun buat brush Nah kalo kamu mau tanya cara bersih-bersih Yuyun jawabannya Kalo gue juga gak tau pake apaan tuh dia bersihinnya Pokoknya bersih banget kalo Yun yang bersihin guys Iya ini bulu mata aslinya dipakain lem juga Tapi cuma ujung-ujungnya Teh Jadi cuma ujung-ujungnya Biar dia nempel Pokoknya ini tuh kayak harus bener-bener Nempel semua Ini artisan pro nomor 1641 Hashtag Tanya Teh Yun Tanya Teh Yun, Teh Nanak sibuk gitu Teh Nanak ini bulu mata asli sama bulu mata palsunya Itu gak dikasih jarak ya Teh? Enggak, gak dikasih jarak Yang ini gak dikasih jarak Jadi pas banget di atas bulu mata asli Teh, jadi tiap sekali make up-in orang Langsung dibersihkan ya kak berasnya? Iya betul Iya aku harus Jadi kalo kuas yang bekas powder-powder Itu aku langsung pake tisu basah yang mengandung alkohol ya Tapi kalo kayak kuas-kuas bekas yang kayak foundation, cream-cream kayak gitu Aku langsung cuci Ini tuh kuas lemnya itu dari Ini dari Harar Yang triple treat Jadi ada kuas buat Sebenernya ini buat Ini ya Eleanor liat ya Sebenernya ini buat Eleanor Cuma Teh Nanak pakenya buat lem bulu mata Guys kalian kalo misalnya Dapet klien yang dia gampang beli minyak di sini Ini ada salah satu cara ya Kalian bisa di bake aja Jadi nanti tuh lama-lama Jadi kalo misalnya si kliennya keluar minyak Dia nyerepnya tuh ke si bedak Bedak ini gitu Jadi sampai akhirnya dia selesai make up Biasanya minyak disini jadi aman gitu Tisunya merek Sensi Sensi ya, merek Sensi Lukas Papa Biasanya Teh Nanak itu pakenya Seudah foundation Tapi gue semenjak pake mop udah gak pake lukas lagi Iya Teh Nanak semenjak pake mop udah gak pake lukas lagi kita ya Teh Yun pake korektornya apa tadi Teh? Tunggu jauh Alenor ada Alenor ada Yang pensi ya Nah gitu Yang hitam Yang hitam Ini apa sih? Coba belakangnya hitam Nah itu Itu bener yang kamu pegang Bener yang kamu pegang Tadi Teh Nanak pake korektornya pake SK yang peach Tisu basah yang untuk es batu pake apa Teh Yun sayang Pake tisu basah biasa Teh Pake tisu basah biasa aja Nah ini Bulu mata yang bagus tapi murah beli Merk kredi aja Merk kredi Merk kredi aja belinya ya Ini Teh Nanak pake eyelinernya yang Ardel Ardel yang Wanna get lucky Nah gak gak apa-apa Gitu Ketusuk Yang ink Wanna get lucky Get gel liner tapi dia pensil gitu Oke Eyelinernya di up Di up Duk Duk Kalo ini eyeliner pensilnya Ardel yang Wanna get lucky Wanna get lucky Katanya Won't get lucky Harus gitu Jawabnya Mau dapet laki-laki Only get lucky Bulu mata tips apa taksi Teh Yun puner Gimana gimana Teh Bulu mata tips apa taksi Gimana? Gak ngerti nive Nah ini aku warnain ya Bentar lagi cipari gw sayang krek Oh, bersihin bulu mata Biasanya kalau teh nanat itu bersihin bulu mata Itu pakai cotton bud Dan Micellar water Baby oil Micellar water Kalau kotor-kotor Maaf ya Salah persepsi Micellar water Kalau kotor Kalau kotor ya Bulu matanya kalau di berapa? Ini 2, 2, 3 Aku pakai bulu mata tentu aja sih guys Tadi teh bulu mata yang recommended Artisan Tapi kalau mau yang lebih murah itu merk ready Ini tadi tanat yang pertama 16.41 Yang kedua itu 2, 2, 3 Ya, match ready Merk ready Iya betul Mice ready Murce, murce, cus Kalau untuk makeup natural kondangan Pakai satu layer gitu terus dijahit bisa 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 Cuma kalau misalnya satu layer kamu better pakai peluang yang tebal aja langsung Iya Karena kalau misalnya dua, kalau satu layer tuh kalau dijahit suka apa sih Ini kayak gak rapi gitu loh aku ngerasanya Mana tadi? Aku ngematanya Micellar Nek Modelnya mirip Roro Roro tuh berarti Ayuma ya Iya, dari dirinya bilang Roro sih apa? Yang penting, yang diras bukan Miroro Kidul ya Iya Roro ini Ayuma Ayumanya gimana ya? Yang lebih di University Oh iya Ya bener maaf ya, aku kurang gaul Ternak teh Oh banyak mirip orang ya Beb? Iya apa juga, ini kenapa ya? Gak mirip, ini mirip, ini mirip itu Di satu spot, di sini gimana tadi Oh Kamu gak mau ikutkan Mice Miss? Oh enggak ya kan orang-orang udah, udah di briefing Oh Jadi ini aja Indonesia Next Top Model Oh Katanya lebih jocok page ya Oh Kalo orang-orang ngeliatnya gitu Iya bener-bener Hampir semua pake partisan aku temen Pasti ngembol Semuanya Kalo udah kepala pake bedak Tapi terpaksa harus pake concealer Di satu spot Tipsnya gimana teh Biar gak kegeser Dan rusak makeup Pake concealer-nya apa sih Kayanya nih? Pakai concealer-nya apa sih Kayanya nih? Pakai kanten bat gitu gak sih? Bukan Bukan Aplikator Apa sih? Nanyinya apa? Kalo kita nih yang tau Kalau kita dipake bedak Tapi ada satu spot yang kita harus Tumpukin aja Coba kita pake concealer-nya Tumpukin aja Bukan Acap sedikit Oh Consilernya harus yang Yang Apa sih Bulunya itu Keras-keras Luarnya Contohnya Coba yun Contohnya Kasih Consilernya jadi setnya harus apa? Harus nge-set si concealernya Si ini nih si Oktarte apa? Powdery Nah Concealernya tuh harus powdery guys Jadi jenis concealernya Jadi kalo udah tergantung pake pedak Terus ternyata kita harus Pakein concealer Dan biar ga geser Biasanya jenis concealernya itu harus agak powdery Nah itu teh maksud aku Oh Eh udah sekarang kita dendarin dia Alak-alak pageant aja gitu ya Alak-alak Miss Miss Thailand Kapunha Tapi bulu mata artisan sama merk ready Yang cocok pake satu layer tanpa jahit Gak hafal eh aku teh Aduh kalo merk ready Gak hafal ya Kalo merk ready aku gak hafal Cuma kalo yang artisan itu 5221 itu bagus Cuma satu layer ya Tapi kalo yang merk ready Aku belum hafal sih kode-kodenya Mohon maaf Contoh Contohnya apa teh Nih Ini Oktarte Jadi Ini adalah Sumpah ya gengs Kalian udah langsung beli gini aja Sekarang juga Kalian check out ini Di Tamiya Indonesia Tapi yang S25 nih Ini bagus banget Gak boong Gak boong Ini mah beneran gak boong Aku jadi pertama kali cobain ini Kita kaget gitu Kayak Hah? Kenapa dia bagus amat? Jujur Jujur banget Aku udah gak pernah pake Concealer Kledepo lagi Buat concealer-concealer apapun Semenjak aku ketemu sama dia Iya Hai Gila Semenjak gue ketemu sama dia Gue gak pernah pake Concealer saya Semuanya mau melihat muka mbak ini Aduh jangan Nih 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 Mana muka yang gak mau Dia so cantik banget S52 Iya betul S52 S5 Cucu Belinya di apa Taya? Iya Terus juga Sumpah cepetan kalian beli Karena bagus Sebagus itu Aku mah gak boong Kalau aku Maksudnya Kalau aku sih Aku beneran recommend Ini memang beneran recommended Karena memang Bagus banget Bener-bener 5 star dari aku Jujur Ini semua jenis kulit ya Taya Semua jenis kulit Buat gue Concealer-in semua Warna jenis kulit Kayak Bagus banget ya Even kayak cherry yang seputih itu aja Bagus ya Masuk ya Pakai itu kayak Dia tuh tidak bergerak Di atas Apa? Di atas compression Yang udah Dipakai gitu loh Bagus banget MOP juga Katata siapa saya Bisa dipakai Di bedak tabu Nah ya kalau MOP kan Tapi dia Cair Kalau ini tuh padat Gitu Iya Oktat buat apa? Oktat Buat concealer Concealer Ngerapiin Atau touch up yang Kayak tiba-tiba Terkena Kecelakaan rumah tangga Gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Teh tips dong Biar bulu matanya gak ngegumpal Enggak keriting katanya Disisir Disisir Kalau buat sehari-hari Juga masih natural Enggak terhidup Concealer Ya betul Masih Cara ngelepas bulu mata Obras gimana? Cara ngelepasnya itu Di Kompres dulu pake oil Diemin dulu Kalau Kalo Obras Tehnanat ya Kalo Obras Tehnanat itu Biasanya dikompres dulu pake oil Didiemin dulu Baru dicabut Satu persatu ya Dicabutnya Jangan langsung jebret Kalo entah bulu mata kamu R.I.P Udah 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 Berarti hampir setara CDP Concealer yang Almond Teh Iya Hahaha Kayaknya ini better than CDP Almond Dek Nganusuk sangat Iya Iya gak sih Kayak soalnya bagus gitu Iya bagus banget Warna gelap untuk apa Teh? S52 warnanya gelap untuk apa Teh? S52 ini Ini tuh kayak gelap kenapa ya Iya Ini tuh kayak gelap Tapi ternyata Sama kulit yang putih Terus Sawa matang Terus kayak Yang Teh juga Masuk ternyata Dia bagus banget serius Iya Gak bohong Ini mah Aku kayak sekarang kalo misalnya Yuyun sampe gak bawa ini Gue omelin abis-abisan Tapi kayak Gimana sih lo? Gitu Octet bisa di mix sama foundation gak Teh? Bisa Bisa cuman Agak 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 oi lepas ke mukanya Tapi bagus juga sih Merem Buka Ternyata Udah gak pake Lukas Lapau lagi Buat smile lens Buat smile lens Buat smile lens Bura-bura di obras Udah pokoknya kalo Yang matanya super berair Yang emang kayak dia gak bisa dipakain apa-apa Biasanya aku malahan kayak nempelnya tuh agak di atas gitu Primer MOP Primer MOP Kalo untuk kulit yang kombinasi MOP kalo minyak banget Bagus juga Aplikasi Octet Ini perbedaan Sekeluar diangkat Dan sebelum diangkat Gitu Ya Ini aku jahit lagi Atasnya Biasanya aku cuman jahit di tengah doang Buat Bikin matanya tuh kayak jadi almond gitu loh guys Iya Sebelum pake MOP Teh Nana tetep pake Serum Dan Essence juga Merak lem ini pake duo ya Duo Teh lem bulu mata Apa yang bagus dan awet buat harian Pake ini aja nih Kalo buat sehari-hari kalo pake duo aja Pake duo aja Ada vitamin E nya Jadi buat melindungi mata kamu Karena kalo misalnya kalian pake tiang kari Itu kan Lem kan kimia Nah kalo misalnya kalian ada Vitamin E nya Jadi bisa melindungi mata kamu Dari Zat-zat Yang berbahaya Kalo biar gak pake luka soko itu pake MOP ya Primernya MOP Buat di smile line Aku sekarang kayak smile line Tebal aja Gak pecah Gak pecah Aku udah tes kemarin Di model yang smile line Saya tuh super duper Itu tuh bener-bener gak pecah gengs Beda Beda tekstur Nakturaktur lebih creamy Lebih basah Kalo itu kan powdery ya Iya Jadi untuk Tadi yang nanya Oktad sama nakturaktur Apa bedanya Jadi kalo yang Nakturaktur itu lebih creamy ya Teh Lebih creamy Kalo ini tuh lebih powdery Lashes yang keduanya itu yang 223 Tidak Premernya masih belum listol Sisir Kutuk Di Padang lagi hujan Sinyalnya hilang-hilang Tempul Ya ampun Nih Disini lagi panas banget Kayak otw hujan gitu Gak disitu Ini primer MOPnya yang ini 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 cuma satu ya Aku ingin Cuma satu Di Di satu lebih ke metro Indah gue Dari jalan dulu Gip away Teh Oke give away Oke Coba kasih bikin Matanya udah jadi Belum matanya udah jadi Sekarang kita give away time Pertanyaannya adalah Pertanyaannya Nanti yang menang Seperti biasa yang jawab pertama Yang jawab pertama Dengan benar Dengan benar Dan yang paling cepat Oke Siap-siap Siap-siap Coba tebak Jeng-jeng Gak apa coba Aku tadi pake Pake foundation Dari Ardell Yang seri mana Dan nomor berapa aja Aku pake Dua Dan nomor berapa aja Tapi kan harus bener-bener Lengkap Kayak misalnya Ardell Nanana 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 Nah Ini tuh semuanya Semuanya harus Di Baik-baik Harus ditulis Kecuali yang paling bawahnya Yang ininya Nggak perlu Jadi cuman ini doang Yang di atas ini Ya Siap-siap Tau harus Tau Yang menang ini Ada banyak ya Ada banyak saksinya Pokoknya yang menang itu Yang Yang kelihatan Nomor 1 Di aku yang paling Duluan Oke Dan bener Dan bener Dan nggak boleh Taipo Seperti biasa Aku nggak boleh taipo Belum Belum Eh bukan ini ya Eh ini gitu Tadi Bukan Bukan Gengs Ada ini ya Ada aku kasih hint lagi Tadi kan aku Sempat pake yang nomor Sekian Tapi Salah Nggak jadi gitu loh Nah yang aku Itu ini Yang kedua ya Aku cuman pake dua Tadi cuman pake dua doang Itu apa Soalnya disini Belum ada yang bener Harus lengkap ya Apa sih ntar lu Ntar lu Enak Belum 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 ada yang bener Gengs Gengs Ayo geng Kalian mesti bisa Enggak Enggak boleh Ini ada yang bener Tapi Tapi taipo Ada yang bener Tapi taipo Enggak boleh taipo Pelan-pelan Pelan-pelan Nulisnya Yang penting Jangan taipo ini Belum ada yang bener Sampai-sampai Mana sih tadi Nah ini nih Ini Yang bener adalah Ini ya Ini ya Tari puter Ardel Foto face Made foundation Shade 9 dan 10 Oke Tari puter Kamu Dapat Hadiahnya Yang Kamu Silahkan DM ke Manage By Nanat Ya Kemanage By Nanat Tari puter Silahkan DM ke situ ya Tari puter Tari puter Tari puter Tari puter Pokoknya Gak boleh taipo Nih Ardel Bukan foto face Bukan-bukan pake F Photo face Kaya aku dong Made Foundation Shade 9 dan 10 Tadi nomor 7 Aku sempet pake Cuman gak jadi Gara-gara ternyata Putihan Akhirnya aku ganti Sama nomor 9 Ya kan Yang gitu kan tadi Oke Ingat ya gengs Kalo sama aku Pelan-pelan Ya Nanti Sabar Stay tuned Stay tuned Sekarang kita Jujuin eyeshadow Apa eyeshadow-nya? Lalu gue api sakit perut Coba Kemana? Kalian banyak yang typo Banyak yang Cepet-cepet gitu Padahal Sebenernya Yang penting itu Tenang Jangan typo Itu doang yang penting Sebenernya Jangan rusuk guys Jangan rusuk Kalo tuh kayak Apa ya? Apa ya? Gitu Tenang aja Ini kan gak Gak Percepet-cepet Jempolnya ngegedean Tadi yang menang Silahkan ya Langsung DM ke Managed by Nanak ya Nanti semua Pemenangnya Diumumin sama Managed by Nanak Terus Nanti sama aku Di DM Di DM lagi Di repost Dari Managed by Nanak Oke Sulit ngetik Tadi cuman jempol Semua Oke Oh iya Aku mau pake itu dulu Scut dulu ya Scut Ini tapi Kopaknya udah bagus Pul Aku piting-piting dulu ya Deg-degan kayak Speed Games Tapi kan gak ditembak Kamu kan nonton Speed Games Udah dong Sebagusnya tembaknya Bagus Darah gue langsung meluncur Buka Udah banyak yang jawab Jadi mau ngetik itu Udah gemeteran dulu aja Polo ke Nanak Nanak Nggak Ayo gerak-gerak Door Door Buka Squid Game Bener-bener Ini Ini Laptopnya Taya Nanak Pake yang Belum Belum Gua nuntukkan Gua pake apa Ini masih Masih fitting ya guys Masih fitting-fitting kita Seru banget berubut Skutnya gak di spray katanya tak? Belum Masih di fitting Pada lumus Semua banyak yang Pimpos Teh Kalo pake skut itu kan ada yang kecil Dan ada yang gede Bedanya apa? Bedanya tergantung Matanya Kadang ada yang butuh yang Kecil Udah bener tadi kurang L Lemes karena Ardel Fotopesh Ada yang L-nya Udah bener tapi L-nya cuma satu L-nya cuma satu Ada yang udah bener ngomong Foto Cuma beda P P sama F doang Jadi gue juga bingung Malah mantengin aja Gak bisa ngetik Asli deg-degan parah Jawab pertanyaannya Seru kan? Seru kan nanti ya Kita akan yang lebih susah Ya lebih susah Rofi Idol banget Masa sih? Masa mirip itu ya? Banyak banget ya Coba kamu nyanyi Kayak gitu ya Sarah Yang menang tadi Sekarang belum mirip Awok Karim Berarti kamu Kayak cerdas sama Iya bener Soalnya itu gak boleh taipo gitu ya Jadi kesel mereka Buka Terus Kebanyakan mereka taipo Jadi mereka Emang salah satu Diri live ini adalah Tujuannya untuk mencerdaskan Iya bener Jadi kita mau Mewujudkan makeup artis yang cerdas Iya ya Yang yang susah-susah Tadi aja udah berlibet Kecingnya Kalau kelopaknya ada besar Apalagi kita perlu tetap pakai spot? Enggak sih Sebenernya Cuman kalau ini tuh Kelopak dia tuh Ada Cuman takutnya pas difoto Tertanya hilang gitu loh Ada yang Kalau misalnya kelopaknya besar Kayak gitu Tenanat yang nyanyi Kayoman yang lip-sync Apakah Tete Setiap makeup selalu pakai spot Enggak Tergantung ya Tete Tergantung mata Ini saiznya SL ya Ini ya 50 jam kemudian Jeng-jeng-jeng Jeng-jeng Buat garis Masih Udah udah, udah 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 kok Dengar-benar nempelaknennya cuma pake air ya ini tuh udah ganti HP belum belum Coba mungkin kalian bisa bikin penggalangan dana handphone untuk Nanak Nadia please udah demi live yang lebih jelas handphone tempat Nanak live-nya udah pake sampai baru belum foundation oktat tadi itu untuk concealer guys ini foundation oktat bisa dimif bisa cuman dia itu jadi lebih oily aja nunggu iPhone 13 ya nunggu kamu beli naif aku iPhone nah nah lo itu bukan kode lagi itu udah perintah ya nunggu kamu yang beliin dong kalau kamu bersedia ngebeliin aku tuh kan lihat deh ini kan tadi ada kan tuh lama-lama dia nyerep sendiri tuh kalau buat iklip beli minyak tuh biasanya kayak gitu makanya penting tuh kamu taruh di sini Alhamdulillah nggak ada yang ulang tahun ya tes ya nggak ada dong hari ini aman emang kalau ada yang ulang tahun kenapa masih lampu masih lampu kalau masih lampu dia langsung berarti ya berarti tiba-tiba kita happy birthday berarti penonton setia banget ya maaf bener deh ini gue gagal ini pake yang ini saya lagi maaf ya sebut ya nggak apa-apa berarti ini dulu nggak pede hai 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 cerita ini berat taburnya pakai apa buat nyurup keringat mau Hai berat tabur yang anda pakai hai 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 tari gengs gagal Hai alisnya jadi pakai apa pakai kok cuman tadi tuh aku namanya kebanyakan lamnya jadi ke atas-atas gitu Hai jadi aku lap dulu Hai tayo yun maaf pakai lashes apa 1641 satu sama 223 Hai oktat yang putih aku belum pernah coba itu oktat putih buat concealer bawah mata lucu juga ya dia memberikan aku ide Hai coba ini nanti kita coba ya Hai tetap dikasih shadow nya nanti pelan-pelan ya kak kalau mau pakai softlens bagusnya sebelum makeup atau sesudah makeup itu tergantung depends sama orangnya kalau misalkan orangnya bisa pakai softlens setelah makeup gapapa tapi kalau misalkan dia sensitif matanya lebih baik di awal Oh lebih baik di awal ya malah kan karena kalau misalkan udah jadi nih makeupnya terus baru pakai softlens biasanya nanti lebih perih gitu dibanding harus dari awal kita pakai softlens gini-gini kalau-kalanya belum belum jago pakai softlens dia pakai softlens setelah pakai makeup nanti takutnya matanya berair terus kelebar kan tapi kalau mereka udah biasa kan nggak effort kan iya kecuali kamu makeup praktisnya bisa pakai softlens iya kecuali makeup praktisnya bisa pakai softlens tapi kalau pakai sendiri oh iya betul sendiri kalau bisa pakai sendiri dan udah jago lebih baik setelah makeup setelah makeup bener-bener kita pakai softlens ke klien matanya dibuka dimasukin softlens matanya dibuka dimasukin betul sekali oh ini aku pernah dipakaiin sama makeup praktis jadi ini disarik terus kita matanya ngelatih bawah iya betul nantinya masukinnya di yang putih-putih itu emang kayak gitu caranya terus nanti tinggal merem kok dari kedip udah deh nampel sendiri kan foundation octet tadi bisa dipakai buat nge-concealer di bawah mata dan hidung itu aku belum nyurain ya nanti aku cobain ya buat dipakaiin di bawah mata ya di bawah mata dan hidung ya nanti kita cobain ya hp-nya lancar jaya juga jadi disangkanya udah unboxing iphone 13 katanya ya Allah kalau gue pakai iphone 13 kayaknya kayaknya gambarnya dia hologram di gambar kaliannya bisa keluar gitu saya mohon maaf ini masih masih bitmap ya biar lumayan-menggak doang main sih 25 aja tentunya pakai base shadow gak sih ini base shadow ini sedang otel mungkin dimulai keduanya tebak nama ayam teh nanara ada namanya ada namanya sumpah, jago ada namanya jago ada namanya juga tapi ayam aku sekarang ada tiga ya yang dua yang cuma satu jadi ada ayam jantan yang dua lagi ayam apa namanya betina ayam yang buat dipotong jadi sama kita dirawat untuk dimakan serius emang enggak sayang ya enggak serius buat dimakan iya yang itu yang dia buat dimakan mah ada oh kasian baginda ratu eh baginda ratu gak tuh eh by the way ini Tamiya nomor 1313 ya artisannya tadi pakai 1641 dan 223 ini base nya pakai biasa pakai biasa gak tuh tebak apa coba apa coba apa coba apa coba udah gitu diblend menggunakan Tete bisa shadownya pakai apa Tamiya 1301 ya iya betul iya betul 100 buat anda iya yang udah sering ikutan kelas online aku pasti udah tahu aku pakai apa 1641 obrace iya tadi di obrace kok iya dia kucing nomor berapa kiko nomor berapa tadi itu dua itu namor berapa tadi itu namor berapa tadi 1301 1301 kak ganis kak ganis hi sister hi teh ganis bedanya pakai eyelid sebelum sesudah ini dua-duanya nih ini yang sesudah ini yang sebelumnya nah coba yang kita ini ya yang ini udah pakai eyelid ya kan yang ini belum tamiya 1301 iya betul nanti aku mau ngeracunin kalian sesuatu lagi yang harus kalian beli hari ini ini kayak parah banget kalau kalian gue beli karena bagus banget tapi kalau pakai eyelid itu biasanya sesudah tuh pakai eyeshadow atau sebelum pakai eyeshadow kadang sudah pakai eyeshadow kadang belum pakai eyeshadow kadang belum pakai eyeshadow dia yang menjawab-jawab untuk semua pertanyaan gue guys yang ini kita udah pakai eyelid yang ini belum coba nanti kita lihat bersama-sama bedanya apa bedanya bedanya coba aja terus tadi yang oktat teteh pakai buat apa ya teh belum pakai belum belum kita sekarang belum pakai belum pakai oktat ya oktat itu biasanya tanya-tanya pakai buat ngerapiin alis buat tacaat nambal-nambal yang kehancuran buat rapiin bibir pokoknya semenjak semenjak ada oktat aku udah gak kalau beli gak restock lagi concealer lain apa namanya kledepo aku cuman restocknya yang warna infory doang kledeponya sisanya gak aku udah keracun absolute new york dan lemon blue base mantap mantap kalian luar biasa oke oke disitu ini yang kita pake udah pake nih si apa si base nya abis itu baru aku pakein warna transition ini warna cabana 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 oh bukan havana itu ya kalau buat manten nah karena kita mau bikin modern look jadi kita bikin ini nya agak mewing ke atas gitu tapi kalau buat manten lebih kuat ardel camera page atau yang foto face mending yang camera page ya teh camera play enggak sih dudunya juga kuat sih yang oh dudunya kuat tuh ketentangan aku nyata dudunya kuat tuh cuman kalau lebih full coverage full coverage foto face tapi kalau kamu pengen hasilnya lebih yang natural iya yang camera page tuh aku bikin dia kayak agak-agak semi moving gitu ini teh nanak pake eye shadow nya dari ardel yang apa teh yang cabana 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 kuatnya ini yang Tamiya nomor berapa deh coba lihat Tamiya nomor 13 13.06 yuk kemarin share ya 13.06 oti kamu nonton gak oti nih ya kamu catet nih kuas-kuas yang kuas-kuas Tamiya yang aku sebutin tapi kamu beli semua nih 13.06 capcus tata nanti di save doain aja semoga ini handphonenya sembuh iya kalau handphonenya tiba-tiba mati aku save tapi kalau tiba-tiba mati gak aku save jadi kalian berdoa aja nah ini kalau misalnya kayak tadi ini aku ketebelan ini biasanya aku suka dikasih bedak kayak gitu supaya dia natural lagi udah dicatet deh udah masuk ranjang siapa waktu? cucok siapa ti? hahaha cucok hp-nya kenapa? kan belum ganti hp hahaha suka tiba-tiba mau pas mau di save eh eh hilang hilang tiba-tiba hilang tiba-tiba ngeleg ngeleg tiba-tiba mati kayak kemarin tiba-tiba gak ada suara udah hp-nya sakit hp-nya udah pengen cepet-cepet pin suit ya tadi ada yang nanya kak kanya kalau koreksi alis terus dia ngegumpal nah cara untuk menyiasatinnya gimana? cara-cara cara nyiasatin alis yang menggumpal no 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 untuk koreksi alis oh gumpal gumpal eh pahak tendak tinggal dikerik aja gitu pakai cotton bud caton bud siapa lagi coba yang mau beli semua hahaha kurang eh shade-nya kake dari hai Tedesi dari Ardell yang shade cabana onana coba gitu kata Tena Nata nah ini aku pakai dari Clara ya sekarang ya yang warnanya lebih gelap ini yang coklat agak bata ini kita bikin di sudutnya tuh karena kita mau bikin modern modern makeup jadi makeupnya tuh bronzy-bronzy classic gitu ya kalau tradisional tadinya aku mau bikin dia mukanya jadi warna-warni karena ini sekarang kita bronzy-bronzy jadinya ini pakai shadownya yang Adel sama Clara Adel-nya yang Cabana Clara-nya yang nomor 01 untuk nomor 01 C D D oh mau bilang cakep banget keburung film C-nya doang ya makasih siapa dia mau makeup artist ya ah gitu ini yang modelnya juga siapa dia mau makeup artist ya siapa dia mau makeup artist ya cakep pol amin ini yang lagi dipakai itu Clara yang 01 kalian ada gak sih diantara kalian yang kalau misalnya kalian makeup-in orang terus udah gitu gak berkonsep gitu kayak yaudah gitu kayak yaudah kalian kayak makeup-in terus udah udah slow aja orang kayak gitu kayak yaudah tentu gue gak berapa ini nomor berapa kan ya ini nomor 1305 1305 Teteh kalau bibirnya kering model pakai apa kamu pakai apa bibirnya Lukas Pau Pau is the best Lukas Pau tuh yang warna merah top langsung kayak langsung ya langsung ini blend ya kalau misalnya itu blend dulu ujung-ujungnya kayak gini jadi kita fokusin bener-bener di ujung kita request dong minggu depan katanya korea minggu depan live gak ya minggu depan masanya gue gak ke Ponda banyak ternyata yang makeupnya gak terkonsep banyak ya iya banyak Teh itu nanti Alisnya mau serat atau yang biasa serat apa biasa? serat apa klasik? kalian bosen gak liat serat mulu? kalau mau klasik aku ayo banget serat klasik serat klasik serat klasik ayo yon liatin mana yang paling banyak pilih siapa kalian pilih kalau mau kak mau serat klasik alisnya mau serat atau alis klasik kuasnya ini yang berapa dah nomor berapa ini? ini nomor 1309 1309 serat klasik serat serat klasik serat 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 klasik serat 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 Ok kalau bisa width mau liat alis klasik ya Teh Nana, katanya Kalau gitu ya, kita akan bikin giveaway, nanti pemenang giveaway-nya kamu pilih serat atau kasik Setuju gak? Seru gak? Seru gak? Ya kan? Pusingan tuh kayak gini Jadi giveaway ini, giveaway-nya dapat hadiah, terus dia boleh pilih mau serat atau kasik Nah, cicok gak tuh guys? Serat klasik, serat klasik, serat dong please Satu serat, satu klasik Itu juga Ayo kita yang ini, kita yang klasik, ini kita serat Bentar ya, abis selesai kelar mata, kita giveaway lagi ya, giveaway nomor 2 Semua-semua aja Aduh guys Giveaway nomor 2 Giveaway-nya seru nih, hadiahnya, pemenangnya boleh pilih serat atau kasik Cus, katanya Kui teh Kui Bentar Tambah makin mirip Squid Game aja nih teh Jarang lihat tete bikin alis klasik katanya Minum dulu guys, biar gak tipu Minum dulu guys, biar gak tipu Benda-benda Yang tipu gue tembak ya, tembak dari sini Alis gundul aja teh Gila Kamu boleh memilih alisnya mau digundulin atau Aduh Langsung Nanti kalo menang giveaway emang mau gundul gimana Ya, kalau bisa enggak lah Enggak lah, gile Langsung di-kick dia dari room Dari roomnya di-kick Banyak yang klasik teh Ngeri kali teh Ranat Langsung kick Klasik Klasik Banyak kalo yang pilih klasik Banyak ya Kay Ya, biar seru biar seru biar ada tantangannya Jadi kalian yang pemilih klasik harus menang ya Oke Oke, depannya Nanti aku spill ya untuk berasnya Nomor berapa aja Spill the tea Spill the tea Spill Ayo, orang ngejari dulu biar ngerti poil Bentar guys Belum kelar nih guys Gue masih bingung Depannya aku pake ini Dih Dih Penasaran sama alis klasiknya teh nanat Aku muridnya teh nanat pada jaman teh nanat alisnya masih klasik katanya Iya teh desi Iya Mendadak kebas jarinya Ayo, orang ngejari Ayo, ayo, ayo Pertanyaannya yang kedua Lebih susah dan lebih gak boleh typo Ini teh nanat barusan pake Si Shadow Clara yang nomor 01 Tapi yang Ini tuh gold ya teh nanat Iya ini aku pake agak gold Karena kita mau bikin looknya kan Modern look gitu ya Jadi kita Ini tuh kayak bronze gitu sih Dia sebenernya kayak lebih ke bronze Gold tuh Karena kan dia kulitnya tan Jadi bagusnya tuh Look-looknya kayak gini Ini shadow glitternya Dari Tetep dari si Palette Clara ya yang ini 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 aku berasa kayak jempolnya Ternyata ya Tidaknya 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 Ini teh Kali-kali modelnya yang alisnya tebel dan jawabrik Nih, neni, neni, asisten gua yang satu lagi nih Aku tuh baru punya asisten baru Namanya Nenden nanti kita makeupin dia ya nanti kita akan live makeupin dia makeupin tanpa cukur alis oke tanpa cukur alis dan mampus ya melihat nggak kalian malu-malu dia malu dia malu dia pemalu setuju katanya nanti kita bikin ya tanpa cukur alis mau lihat banget katanya iya oke stay tune ya nenden banget nenden banget nenden sangat katanya nanti aku share yang sagarnya nenden nanti kita bikin giveaway ikuti gaya nenden ditunggu teh makeupin tanpa cukur alis ya iya nanti ya jangan teh jangan dong aku belum vaksin teh syarat benal klaimnya jadi bisa klaim hadiahnya kalo bisa udah vaksin padahal lu lindungi syaratnya harus kalo lo semotong dalgona candy dalgona candy apa namanya motifnya payung nggak payung oh kalo dari aku motifnya adalah serat kuas mampus iya mampus nggak itu kue yang dipotek-potek itu yang bintang itu iya iya yuh aku udah 3 kali vaksin aku udah 2 kali vaksin tetep aja kalah sinyal cincin tetep aja tippo cincin jadi nanti udah menang nih kamu udah vaksin belum oh udah udah vaksin belum biasa mau masuk ke mall nah yaa jadi kita bikinnya tuh kayak dia marik ke atas gitu set 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 ini tenangat pake brush yang 1301 berat nggak sih tenangat Hah? Itu namanya 1301 1305 Oh 1305 Langsung kena mental Kena mental langsung Foundation ya Foundationnya apa yoo? Apa coba? Tadi udah dijadiin pelanyaan giveaway guys Foundationnya Ardell Yang Shade 9 dan 10 Terus dimixing ya Dimixing pake LTE Pro yang yellow Lorenz Ayu teh ga lagi sembari nyuap Becis lagi nih Cina nungguin isi tanganku dulu kotor Sabar sabar Ini aku masih ngerjain mananya Lemnya TNR pake duo Efficient pake bulu mata dulu atau shadow dulu? Bulu mata ya? Bulu mata dulu Bulu mata dulu Oke Bagus Merem Tuh ini Tidak memakai eyelid veil Dan memakai eyelid veil itu bedanya saya Tuh kan ini modern makeup look banget ya Jadi dia klasik looknya Apasih tapi Mewah gitu Itu mau primer atau apa tuh? Iya primer looknya Ya itu bawahnya sengaja Sama aku ga dikasih apa-apa Aku pengen kayak clean Tapi konsep makeupnya ini apa? Ini tuh Ten Make up look Itu lah ya pokoknya Itu ada tuh Judulnya di atas Oke Wajudnya belinya gimana? Keliatan aja Ini Apa ya Beres Eh bukan beres Stadivarius Oke Giveaway Sebelum kita ke Alice Kita giveaway dulu Karena aku akan tanya sama pemenangnya Pengen flat atau lokalsic ya Siap-siap guys Olahraga jari dulu guys Ayo Bidak tabur lokal brand yang recommended Black scrub Bidak tabur Bidak tabur Bidak tabur Oh sorry MOP MOP BLP 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 Makeover 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 Yuhuuu Bidak tabur Disif enggak Oke pertanyaannya adalah Jeng 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 Jiduh Kalian sebutin Tadi Eyeshadow yang aku pakai buat warna transisi jadi abis primer aku pake transisi yang di atas itu apa? tapi harus lengkap ya, disini semuanya harus disebutin sama shade nya apa? yuk ayo, yang lengkap santai, santai yang lengkap yang lengkap wow belum, belum kurang, kurang, kurang ini yang di depan harus disebutin semua ayo belum belum, semuanya harus disebutin yang di depan ini semuanya harus disebutin semuanya yang ada di depan ada lagi kan tuh tulisan di bawahnya tulis juga tuh ini nih ini nih ya bener gak sih? ini sampe oke oke, pemenangnya adalah jeng, 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 jeng Nunung Novia Ningsih Erdell Sensual Eyes Eyeshadow Palette Cabana ini sampe kodenya 05125 bener sih ya itu Nunung Novia Ningsih kamu menang kamu jangan lupa DM ke Managed by Nana terus kamu silahkan kamu pilih kamu pengen kamu boleh pilih klasik atau serat atau mau gundul serat atau klasik mau gundul atau pukih gini aja gak usah pake alis pokoknya semuanya di tangan kamu semuanya di tangan kamu kita menunggu dia terus dia gak ada terus dia gini kalau misalkan kalau misalkan ya Allah cuh tangan kalau misalkan kamu tidak menjawab dalam hitungan 20 detik maka akan di aliskan ke orang ya serius gak harus jawab ayo mana ini orangnya ayo dong 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 12 12 mana klasik mana itu udah dijawab dijawab mana 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 dijawab gak dijawab kok gak dijawab gak ada mana coba coba oh itu cuman nyium dong dia basah loh 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 mana 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 udah dijawab klasik sama Kak Nunung mana ya oke karena kalian ada buktinya Kak Nunung minta alis klasik baiklah kita akan bikin alis klasik ya udah udah teh ada oh iya berarti mungkin kita gak liat ya kita mungkin gak liat oke oke seratnya itu aja medium oke sekarang kita bikin alis klasik gak ketemu pak apa ya gak ketemu nah ini baru-baru gak liasan ada udah dijawab ya oke oke klasik klasik te kejadian ngalis terus kena keringat terus luntur serah nah terus gimana tadi pake alem iya pake alem nah kalo bikin aris klasik aku biasanya pake pensil kayak gini terus udah gitu aku seperti biasa aku selalu muanya dari belakang juga sih sama klasik cina tuten pake pucuk manjah ah manjah basah selamat kepada kadulu kemenang dan yang vote klasik selamat kalian menang selamat kalian untuk kalian yang vote apa namanya serat kalian kita akan tembak speed give pindah kuadat lokal brand yang recommended tadi yang dipake makeover terus eska dan loxky tiga itu makover eska loxky alisnya apa teh klasik ini pake ardel yang browlebrity 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 jujur kalau misalnya ditanya gampangan serat jujur gampangan serat kemana-mana sih karena kalau serat tuh kayak udah langsung jadi gitu loh ini pake pensil alisnya dari Ardell yang browlebrity yang medium brown ya nih nih nah ini keliatan gak? yang medium brown pedang mau makan oprage bedak? bedak ada disini nggak kan bedak tabur bedak tabur bedak tabur ultima 2 itu bedak tabur ultima 2 itu udah Udah ya lu Zaman dulu kita pake itu Bagus kok Cuman ya emang Berwarna banget aja gitu Cuman ya Bagus puning tapi agak puning ya But it's okay Medium brown, yang medium brown Nah aku tuh biasanya Kalo alis klasik tuh selalu Pakeinnya tuh kayak Apa namanya ngikutin Arah alisnya gitu loh guys Lebrity Brow lebrity Brow lebrity Brow lebrity Suri nenek Kayaknya serunya kita nanti bikin live Yang kayak dari awal ke akhir Isinya big way Terus kayak setiap step Di apa namanya Ditentuin sama followers yang menang Iya bener Ada yang curhat kak Selama hidup 18 tahun 25 hari dan 11 jam Gak pernah sekaligus Gak pernah sekaligus Serius nanti ya kamu ikutan Live seru aku itu Yang setiap Setiap step ada giveaway nya Live nya kebayang Dari jam 8 pagi Sampai jam 8 pagi Karena nungguin sama menang Kak, kalo pake alis klasik Tapi alisnya berantakan Apa tetep dikasih brow gel? Ini abis ini Nanti kita akan tetep pake brow mascara kok Walaupun kita pake alis klasik Kita tetep pake brow mascara Supaya looknya modern Yang belum mendapat giveaway sabar Mungkin Belum udah dikit Nah depannya kita kasih serat-serat gitu Iya tetep di serat Cuman seratnya tuh serat pake si Pensil gini Kayak cuman diarsir doang gitu Kak Kalo gak sengaja tergesek bagian dahi Gimana tips cara lipat shi Pakai Apa yun? Oktav Jadi live nya nanti Ketanya 24 jam bersama nanak Guys Kurang salawat kak Ter-recommend produk untuk FUA starter dong Soalnya abis primer sama mua Dia selalu pake yang high-end Ini Ini Kita lagi sedang-sedang Yang kita lakukan saat ini adalah Produk starter Produk starter semua guys Masuk semua Hai mas Ramin Ardell Terus juga Apalagi In Apalagi Ardell Pokoknya semua yang ditambah Indonesia Laksan SK KA Semuanya adalah Produk Udah gitu aja Peh ada tips untuk MUA beginner Ya dikumpulin MUA yang baru Yang lagi dikumpulin Ketout Mungkin teman-teman bisa saranin Apa dulu yang harus mereka punya Toolsnya Pertama Kuas Kuas Terus Complexion Eyeshadow Gitu sih Oh tadi ada yang nanya juga Peh Nana Pendapatnya gimana? Skill dulu Atau Produk dulu Skill dulu lah Produknya nomor Nomor 2 Sekian Kalo skill kalian jago Kalo misalnya Apa namanya Produknya pake apapun Pasti bagus hasilnya Ga akan fail Aku juga belum rezekinya Tiap kali ikut giveaway Dari Teh Nana Tapi senang Setidaknya hasil make up Yang di giveaway Diliatin teh Terima kasih Terima kasih Terus biar Biar Dikeserap Minyaknya keserap Jadi ga merusak make upnya Nah ini salah satu tips juga Buat kalian Ya Itu yang medium Medium brown guys Alisnya warna medium brown Gak dapet giveaway Gak dapet giveaway Tidaknya bisa dapet Film gratis Betul dong Syukuri Syukuri Tanah Tanah Aduh omos Teh loose powder Lokal yang bagus Loose powder Ini Make up far Mop Itu dong Hoodie Leksang Masker Iya Oily ya Teh Di hidungnya Iya Kan ga ecu Kan ga ecu pernah make upin aku juga Cuman Cuman dia Apa namanya Karena ga pake si Abriolist cu Jadi ga titik-titik Cuman oily doang Masih ada giveaway Lagi ga? Masih Satu lagi ya Satu lagi Ini juga salah satu Masker Alis favorit aku Dari Luxcribe Ini yang shade woody Ini kalo aku pake Masker alis Aku tarik-tarik ke atas gitu Aku kalo misalnya Alisnya tebal Biasanya jarang juga aku Jarang aku Serat-serat yang Ala-ala di Pake wax gitu guys Jadi aku klasikin aja gitu Tengger Teh ecu jangan benci-benci Ah nanti cinta Ecu ayam Ecu pak pak Ecu pak pak Teh ecu pak pak Teh ecu pak pak Ecu ayam pak pak Seru banget Masker alisnya shade apa Teh woody 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 Oke sekarang kita pake Kesayangan aku Octoid Enggak pake brow gel Teh Enggak Enggak Makanya nih handphonenya udah agak-agak gimana ya Kenapa? Semoga tadi agak loading gitu ya Semoga Semoga bertahan ya guys Supaya bisa aku save Kalo misalnya tidak bertahan Mohon lah Ya udah mohon maaf gak bisa kusek Lenskramnya Woody 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 nya gak pake Masker alisnya namanya Woody Shady 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 Eh nampil foto pake iPhone sering 28 Mungkin kamu fotonya di tempat belak Tapi iPhone karena dia real banget kan Jadinya Jadinya Teh cu pak pak Please Sep teh Kayak mau nangis dari sete cu Teh nanat Teh nanat Teh nanat Gak tukang foto guys Sebenernya Kan tadi ada yang nanya masalah foto Oh Teh nanat kan bukan tukang foto Gitu Sef ya Teh nanat manis Manis gak tuh Manis gak tuh Gue Tapi hidup kok makeup artist yang dia foto ini Cuma pake iPhone Bukan kamera Ada Ada Jadi mungkin yang bisa di Lakuin adalah lightingnya Terus juga pengambilan gambarnya Iya Terus juga backgroundnya kayak apa Kalo background putih biasanya semua gelap tuh Nah Ya gengs tuh Lihatannya bagus banget sih Oktat ini Kayak langsung nyatu Powderly Dan dia gak ngegumpal sama sekali Nah ini cuasnya apa kak? Ini Kalo ini Run Run Cosmetic Cream eyeshadow tadi Teh nanat pake itu Pake Absolute New York Yang warm brownie Ini Teh nanat pake alis dari Ardell Yang Browlebrity Yang medium brown Aku tuh kalo alis transic lebih kayak Apa sih? Lebih kayak OCD gitu loh Kayak pengen rapi Gitu Kalo bisa Serah kan emang kayak dia Tipenya kan Emang messy gitu kan Kalo ini tuh kayak pengen Makasih Teh nanat udah buatin alis klasiknya Muah Pemenang giveaway Pemenang giveaway Muah Kamu selalu memberikan aku Cuman-cuman wajah itu ya Renu Background bagusnya warna apa Teh? Coklat Abu ya Teh? Kalo aku Coklat Abu Warna-warna yang cenderung gelap ya Nah Oke Baru sekarang kita ke Finishing Kok udah finishing lagi? Cepet banget Bagus Enggak kuas buat Concil alisnya Dari Run Cosmetic Yuk Contour Viti Warna background apa Teh? Yang bagus untuk Coklat 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 Yang cenderung gelap Kak Kalo aku sih Sukanya yang cenderung gelap ya Yang ini Kolong dari Medan Halo Medan Mau itu dong? Run Cosmetic Ini ya Maksudnya Mau itu dong? Apa? Apa sih namanya Gua lupa? Contour Aku pengen yang Pake bulu mata apa ya? Artisan Yang Artisan Yang Contour Oh yang panjang Artisan yang nomor berapa Kak? Hah? Bulu matanya 1641 223 1641 223 Dulu mata artisan Ini aku kasih Kompak folder lagi ya Sedikit Teh Foundation yang cocok Buat outdoor Dan gak gampang luntur Foundation yang cocok Buat outdoor Gak gampang luntur Adalah Ini Bagus kok Ini juga buat outdoor Bagus banget Tuh kan Diatnya jadi super Smart Dan gak nge-crack T 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 Apa? Absolute New York Teh Nana ini selalu bagi-bagi ilmu seluruh Indonesia Sehat terus Amin Kuas shadingnya pake apa Teh? Ini pake Kamiya 1512 Tadi foundationnya pake Ardell yang shade 9 dan 10 yang foto? Photo face Terus dimixin pake LP Pro yang yellow Orange Konturnya pake SK Konturnya pake SK ya Yang Athina Yang series Ini Udah ada blush on, contour sama highlight Ini enak juga Kegunaan backing di bagian hidung buat apa ya Teh? Untuk menarik minyaknya tadi Untuk menarik minyaknya, jadi si minyaknya tuh Ke loose powder keliatan pas Lama-lama tuh minyaknya ilang ya Si loose powder ini ilang ya? Tarik apa minyak? Gitu Buat tahan makeupnya sih Tuh Lem buat alisnya apa tuh Teh namanya? Lem buat alisnya Kalian bisa pake DUP Bisa pake DUO Bisa Bedak dong Ini lah Biar pinggir cupik hidung Gak ada kumpulan bedak Bedak jadi gumpalan Gimana ya Teh Nana? Gak boleh terlalu Kering sih Kalo misalnya gumpalan tuh Gak boleh terlalu kering bedaknya Mau yang ini Makeover Kondomnya SK yang Eti Itu bukan kontur Bedak ya Bedak Konturnya Konturnya Atea ya? Atea Atena Jafkan krimnya Jafkan Titik hitam di hidung Itu tipsnya gimana ya? Soalnya Makin di tap-tap Makin ngangkat Gimana sebelum pake foundation? Teh baru Teh baru aplikasi foundation nih Belum di set Tapi muncul titik-titik Oh itu gak keringan artinya Oh sorry Gak keringan Biar hidung yang gak ada titik-titik hitam itu Berarti Diblend aja Jadi sebelum kamu pakein bedak Tabur Yang titik-titik hitamnya kamu blend dulu Gitu Modelnya kali ini banyak membantu Gak Cah? Iya soalnya membantu orang Dima pahala Amin Canda Nah ini aku campur ya Aku campur kontur sama si Bedaknya ya Buat di bronzer sini Itu juga bisa jadi Bisa jadi salah satu tip Karena kadang kalo misalnya kita pake kontur doang Disini tuh jadi kayak ngeblok Makanya dicampur sama si Bedak Oke oke Wah nenek bersuara Bedak Wah Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah Ya Breast konturnya Tengah nana kita mau nomor berapa teh? Hah? Breast contour Breast contour Ini pake nomor 1512 1512 1512 Ini aku saranin kalian kalo misalnya mau belian echo tools Echo tools kalian beli yang marble kayak gini Karena Kalian akan dapet dua dua kayak gini nih Tuh lucu banget Ini lucu banget dan very very useful guys Trust me it works Contournya pake SK yang shade nya Athena Yang Athena ya? Ini bagus deh Dia lembut banget Kuas shading kuas pergobang hijau muda pake apa teh ini dari echo tools Kuasnya dari echo tools ya Nih blushnya ini juga aku hari ini mau pake SK Ini kanovia ga sih? Bukan Bukan kanovia Nirik aja Nirik Kalo udah pake powder gimana teh buat atasi bintik hidung? Udah pake powder Terus ada bintik-bintik Muncul bintik-bintik Biasanya kalo aku sih aku set pake bedak tabur Abis itu aku tap tap pake si Apa yuk? Sisa foundation atau? Atau pake oktat Oktat adalah solusi kehidupan berumata ga? Blush on nya ini dari SK Dari SK juga ya Blush on nya dari SK yang Athena Kalo retouch bagian alis yang berminyak gimana? Kalo retouch bagian alis yang berminyak Kalo retouch bagian alis yang berminyak kasih contour powder Kasih brow powder atau contour powder? Kamu tap aja pake contour powder gitu bisa Karena soalnya kalo dibedakin pasti putih-putih Oh putih-putih Bulu alisnya gitu Iya betul Nah ini aku ga mau kayak terlalu blushy Jadi sama aku di blend lagi Pake bedak padat yang gelap ya Karena kan kita sekarang Pentan Sekian Jadi Cuman kayak Cuman kayak Semu-semu aja gitu Minta itu Halatnya Arda Yang itu Mungkin mirip Lafya karna ini kali ya Kulitnya sama-sama sokat gitu kali ya Ini sih emang kayak Fasenya tuh mirip gitu Seru permukanya gitu ya Eh itu alisnya di lem atau di feeder? Enggak diapa-apain Enggak diapa-apain ya Ini klasik-klasik brows Cuman pake pensil Terus pake brow mascara udah Tadi Tadi pake primernya Mop kan? Iya Mop Primernya sebelum foundationnya Mop Arah blush on yang bener itu gimana teh? Kalo aku sih Aku tap Aku tuh nge-tap gitu loh Jadi biasanya Aku taro nya di atas Di atas si contour Jadi aku tap kayak gini ke depan Tuh Kayak gitu Aku tuh jarang kayak diusuk-usuk gitu Jarang Oke sekarang kita pake highlight Highlightnya aku pake attitude adjuster dulu Ini adalah salah satu tips and trick dari aku Kalo kalian pengen bikin Eee Apa namanya Blush on ya Blush on ya Highlight yang super duper Eee Ini ya Kayak apa sih namanya Figmented Nah ini Nah ini Biasanya di highlight ini Di area highlight ini Aku tap-tap sedikit Pake si Attitude adjusternya Kayak dikit aja Nah Sampai kayak keliatan tuh Ini kalian akan bisa ngeliat kayak Shimmering-shimmeringnya sedikit gitu kan Pakainya tipis aja Tuh Tuh kayak gitu Tuh kayak gitu Abis itu baru kita pakein Highlight dari Mana Siap Ardell yang holy glam Terus aku tinggal Terus aku tinggal Tuh Warnanya tuh Jadi super Pigmented banget Tuh Ya Bedain kalo misalnya Kalian gak pakein ini Ini tuh kayak Kurang Tapi kalo kalian pengen kayak super glam Kalian pakein si Apa namanya Si Attitude adjuster dulu Sedikit Jadi pake Attitude adjuster dulu Kemudian pake highlighter Ya Ini biar Warnanya ngejreng Ngejreng banget Nyentrong gitu ya Ini highlighternya Warnanya Let's do it Wishfully wet Aduh Ya Mampus ya Kalo dijadiin Gingit gue Apa Cina Asli dah Gak boang mirip Nafia Lansan Amin Nafia cantik Tete Please mascara alisnya Liatin lagi Mascara alisnya Dari Last Prime Kak Dari Last Prime Yang Woody Woody Wow Keren banget highlighternya Iya Lovefax Lovefax ini Jadi kayak tap-tap dulu Kayak gini Karena kalo misalnya Kita pakein Halat Di Apa namanya Di complexion yang kering Itu biasanya lebih susah gitu loh Iya Jadi harus pake Harus pake Kayak pebantu dulu gitu Buat bikin Si Halat itu Kayak nampak banget Nah Kalo udah kayak gitu Baru kamu pakein ini Susah ya Namanya Susah guys Let's Juit Wish Fully Wet Itu pokoknya Mas Terus begitu dijadikan giveaway Apa sih Jatuh kata Senanya Biasa Nah kalo bisa di tengah-tengah Biasanya aku Nggak aku pakein Si Ini Karena akan terlalu Kinclong banget Gitu Nah modelnya gak keningnya Ya ampun kamu peka banget Nggak Aku ini kok Bawa shelf Modelnya Masih Masih Baca komen sendiri Makasih Badai Cantik banget Tadi bedak padatnya Apa aja Bedak padatnya Itu makeover Lifetime Sama SK Ya ampun Teh mau aku cari-cari Nggak ada Iya emang lagi Restock Aku juga Ampe kayak Pokoknya kalo dia Restock gue mau Panic buying dulu Sebelum gue racunin orang-orang Yang Highlighter bahasanya Ini pake Attitude Adjuster Kalian harus banget bikin ini Attitude Adjuster Yang Shade Magic Hour Ini bagus banget Buat bikin highlighter kalian kayak gini Kalo kalian pengen highlighter kalian kayak gini Gak akan bisa Even kalian pake highlighter semaha apapun Dia kan gak akan awet kalo kalian gak pake ini Ini bener-bener bikin awet banget Gue tuh kalo ngeracun nyebeling banget ya Kayak harus beli gitu Ternyata ya Ini kalo dijadiin Dijadiin giveaway Autotipo semua sih Let's do it wishfully wet Wishfully wet Let's do it wishfully wet Wishfully wet Let's do it wishfully wet Ayo Liatin barangnya katanya Kak Nih Nah Terus boleh 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 Nah Kamu mau bilang gak mau makeupin Mesti makeupin Amin Semoga bisa dimecupin Kakak Kamu harus makeupin dia enak banget tuh Kakak Kakak makeup Ini Blackberry Sindel Itu Brow Brow bone Ya Brow bone nya Tetep pake highlighter yang sama Iya Ya Itu merk alde yang Eye gesture Iya Eye gesture Gesternya yang itu kan Yang mau itu dong Yang sair kan Mascara Edepan mascara Belum mata bawah Belum mata bawah Atau dua Udah dijawab sebelum ada giveaway Yang empat Gifangnya gak akan itu kok Guys Yang belum mata bawah empat Terimakasih Yang bilang aneh Udah ya dengue tingin belom Please save ya Banyak live yaitu yang susah Ini Kayaknya sih Mungkin akan Tidak terlalu banyak drama Ya jadi insya Allah saya akan save tapi kalau misalnya di banyak drama ini enggak sih eh eyeliner di atas bulu mata ya rekomen cari komen apa dong eyeliner di atas bulu mata Oh duk-duk nah ini tuh bagus banget ya gengs kan sekali tahu kan kalau misalnya kayak dikasih halater di jidat ini tuh kan kayak biasanya kayak ini kinclong banget gitu kan kalau misalnya kalian pakai sih let's do it with hope I don't know what iya pokoknya let's what aja gitu ya ini tuh kayak liat deh si halatnya tuh kayak tuh kayak natural gitu jadi itu bagus banget dipakai buat di dahi karena tuh biasanya nggak suka pakai halater di dahi karena ada sila sila wet siluet let's do it wishfully wet apa coba ayo let's do it wishfully wet let's do it wishfully wet Oke ayo ya jatuh abis ini kita pakai Oh ya finishing ini udah namanya nyaman tapi username di Instagramnya Syamanda 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 untuk lem alis pokok eksport bagus nggak sih ah bagus bagus-bagus kok Hai nah ini kita pakai Hai nah ini ya ini kita pakai jah lagi buat waterlightnya kalau bertekstur dahinya jangan enggak bisa recording kalau bertekstur jarang-jarang let bukan let's do it it you dew dew let's dew dew let's dew 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 nah itu betul let's do it wish to do it itu apa sih namanya tuh magic hour magic hour ya harusnya dikitin ya harus kayak gitu bacanya harus kayak gitu Oh bonyoman nah Bali berarti Bo iya tapi stay di Jakarta kak karena versinya pakai Ardell racun wanita racun dunia enggak ini kan sama kita kayak ini racun Ardell racun di uit Eleanor gel tadi apa enggak pakai Eleanor gel ini tadi Eleanor pensil ya wana get lucky gimana tenet wana get lucky nah harus gitu ya jibutnya wana get lucky ada beauty Holy Glam Holy Glam Highlighter Shade let's do it wish puliwet panjang banget Haris bisa nyebutin ini dalam satu tarikan nafasanya pantes kak pantes khas banget kalau wajah orang Balinya kelihatan banget iya iya terima kasih emang panggilan Bo kalau Bali iya kalau di Bali gitu emang panggilan lebih tua Bo Bo oke kita bikin link i menurut ya dibikin giveaway seru tuh Tess terlalu pakai itu dulu pakai itu ik modelnya boleh nggak promosi boleh Syamanda 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 jatuh lagi yang INK ing nah ini kita pakai bulu mata bodri ya guys di zoom boleh di zoom boleh boleh kita zoom mata yang mana Pak yang ini enggak kayak gini oh oh Elenernya Foxy gitu bagus, Teh Iya, mau bikin elenernya Foxy Ngeri ada yang ngagetin deh Lagi go gitu, Teh, Naceh Bagi kayak gitu terus ada yang ngagetin Eh, alemung Teh, tips biar gak teremor si nafas-pasang Tahan nafas Terus bisa mungkin ini kali ya, tangannya tuh markir kesini Iya, bener-bener Jadi dia gak teremor Kalau ngelapin dulu Warna gelap lagi untuk apa ya, Kak? Untuk... Sebut ini ya, Teh Waterline Apa? Ini yang si Wanda That Lucky tadi Model ini yang sama Kak Ojen Iya, Kak yang sama Kak Ojen waktu launching bulu mata Bulu mata bawahnya nomor 412 yang male credit Efort banget pasang bulu mata bawahnya, Kak Nek Eh, effortless banget Jadi keliatannya gak susah gitu Ini, ini, apa namanya lemnya Kadang-kadang sih, kadang-kadang si Si, apa namanya Bulu matanya nempel di pinsetnya itu Gak... Yang paling bikin effort Parkir, Kak Tuh Ini nih yang bikin effort tuh ini Bulu mata bawahnya Pakai merk Ready yang 412 Teng tadi, Ardell Beauty Adjuster Setnya Magic Hour Betul gak? Iya, betul Coba sebutin hari ini yang paling Yang paling racun dari semua produk aku apa, gengs? Yang paling racun dari yang teracun Sekarang ada yang bilang mirip Aurel Kok mukanya bungon ya, guys? Bulu mata bawah dipasang di... Di bawah bulu mata asli Di bawah bulu mata asli Mendingan pake tangan atau pake pinset Itu... Pake pinset Pake pinset Iya, iya, iya Ada orang yang gak bisa pake tangan Tapi kalo aku sih lebih suka pake pinset Katanya yang paling racun Oktard Oktard ya Oktard emang racun banget Buruan sekarang beli Pokoknya awas kalo gak beli ya Udah gak OP sama Oktard, Cina Teh Pokoknya kalo hari ini kamu gak beli Oktard Kamu bukan geng aku Bukan nanat di atas Bukan nanat di atas Gak lepas Kok bukan geng aku Oktard Cina Aku yang paling itu cenghai wapernya tuh Oktard Tapi kebanyakan Oktard mantap oke baru sekarang kita bikin yang paling racun let's do it wish fully wet let's do it wish fully wet paling susah buka biar dapet diskonya ordernya berlewat apat nanti di infoin lagi sama Tananat ya lebih jelasnya lagi ini Tananat pake eyeshadow ya bukan pake Eleanor aku pake eyeshadow ya aku pake eyeshadow hitamnya dari Ki Clara boleh gak pake octatnya yang shade paling terang belum pernah cobok boleh aja sih kalian coba ini oktatnya tadi yang S52 iya S52 betul ini Tananat pake eyeshadownya dari Ki Clara yang 01 bulu mata bawahnya tadi pake 412 yang dari MFKB cakep bener cakep bener enaknya sih eyeshadow Clara itu dia kalau fallout disini pas diginiin gak hitam gitu loh yang aku suka dari si eyeshadow Clara ini biasanya kan kalau misalnya eyeshadow itu kan dia digitin langsung kayak ada bekasnya karena kan dia takutkan hati banget ya Kamu ada foto sebelumnya? Sebelumnya Gitu 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 X 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 Biar aja dulu guys Beli mop aja dulu Beli panggilan dong Tadi kan udah dihapus Oktad Tadi kan yang diusing Hapus Tapi yang oktadnya harusnya bisa dipakai lama gitu ya Coba Kita bikin dulu Ini brush kuasnya yang seri apa ya 1201 1201 Di sini kita naat pake Mario Wajahnya putih Foto face nya yang 01 Itu buat yang diluar dari Di garis bibir ya teh Ya Iya Kecingnya ini pake Mario Pake yang sedap Yang nut pokoknya Coklat Coklat ya Yang nomor itu Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Warna coklat yang ketujuh Iya Palet dari Mario Mau kembali Tasya kanat? Iya betul Oke Oke Kita kalo pake bulu mata bawah Bulu mata bawah Asli harus di mascara dulu atau Engga? Engga Engga sih ya kok Kita nanat Engga 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 pake mascara dulu Paling terakhir ya Kalo itu pun kalo masih ada yang kayak kosong-kosong Udah Baru yang kedua Minta velvete Minta velvete Lovete Eh kok velvete Lovete Eh kok velvete Lovete Eh kok velvete Lovete Itu Siapa sih Satu lagi Produk foundation Drugstore yang recommend Ardell 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 udah Aku cuma pake Ardell Harus pake coklat dulu kah teh Untuk membentuk bibirnya Iya supaya kayak kita dapetin Apa namanya Warnanya ya Oke ini pertanyaannya Dan berangkat dari pengalaman pribadi saya Gimana caranya menghadapi orang kalo dimake upin mba well Karena yang didandanin paham make up dan merk Lalu dia merasa lebih pintar Efeknya gak bisa diem Caranya Suruh diem Shhh Gak sejanda Caranya ya udah kita ajak ngobrol aja Dia tau kita lihat dia tau sampe mana Oh gitu Kita juga jangan Jangan kalah pinter kitanya Jangan ngobrol aja Masa klien dicuekin kan gak mungkin Bener gak? Bener kan? Gak mungkin klien kayak Ah gitu Gila pinter Gitu gak mungkin ya Nih 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 Ini bukan velvete lovo kan? Kayak dikit kan? Iya Ini kan udah coba Cutek Cutek Wah Terenfet lapan Terenfet lapan Terenfet ya 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 ya coba ayo 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 ini sedikit gila kepepeng mata gigi dari cipurang pake eyebrow eyebrow nya pake apa teh? blower breathing yay disep katanya nah baru dalemnya aku pake yang lebih nude lagi sama minta itu Adele yang kenda 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 lip blanernya ini aku pake lip blanernya cuman yang sebenernya yang bisa bikin bentuk bibir jadi bagus itu adalah kuasnya sebenernya jadi kuasnya kalian harus punya karena enak banget buat ngebentuk kuasnya itu jadi kayak rapis ala kita pake lip blanernya gitu loh gengs ini mirip Frederica Chul itu Putri Indonesia 2019 ya Allah kamu hafal ya gue ikutin ikutin ya sini kuasnya Tamiya ya dia ya 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 Aduh, aduh, aduh Dompetnya beda Udah deh, kayaknya mesti beli kuas semua judulnya hari ini Terus Oktach Ya, just beli semua kuasnya Sama Oktach Let's do it Do Tadi yang susah, itu loh Let's do it Let's do it Let's do it Tadi yang nanya, ini dalamnya pake lipstick apa? Ini Vario Vario Oh, udah ya juga Vario Vario, Kak Perpajuan Frederica sama Aura Charisma Ini aku Nah, terakhir ini gue kasih concealer nih Terakhir ini gue pakein si Oktach Tuh Hai tadi bawang mata pakai oktak juga teh hati enggak tadi enggak ini eh berasnya pakai dari dari Tamiya Oh cek banget hai 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 kalau misalnya namanya musiknya apa pusing gue jawabnya banyak pokoknya dari atas sampai bawah berlayer Nah baru kita pakein Ardell Vinyl Fiction yang warna nude Oh Bloss Blossnya dari Ardell yang warna nude Abis itu Ini warna kinky nude ya Aku taruh aja di tengah gini Nah jangan terlalu sebibir-bibir ya karena nanti Jadi hilang efek plantinya Efek ini hilang jadi kayak di tengah-tengahnya aja Secekupnya aja Saatnya kita bilang sempurna catenak Coba deh rambutnya dicuri Ya Nih kral Nih krali Curi Aku gak liat dari sini sih kayak gitu loh Teh, kalo untuk pemakaian skin care terus pake oktad gimana ya? Kalo untuk pemakaian skin care dipakaian oktad gimana Teh? Apun Mungkin itu kalo yang kita tanya keren dokter gitu Gak apa kok Gak apa kok Gak apa kok Tuh, Sudir Yay Gives away terakhir Give away Coba Mirip Frederica yang pun kakak Frederica terlalu cantik untuk dimiripin sama aku Aku dimiripin sama dia maksudnya Modelnya mirip, modelnya bulu mata Teh, oh jadi mirip banget ya Iya ya Mirip banget Gila mirip banget Gitu jangan dulu arah Parah banget mirip Mirip banget Ya emang dia gimana nih Nah abis itu Nah abis itu Oh iya ini juga ya Si apa namanya si Si Ardell Editor Adjuster Juga bisa kalian taro disini nih Kasih keren aja deh Rendah kereksis Kau serjaan ekonomi bisnis DKI Jakarta 1 Kalo menurut kalian aku cocok gak ikut pageant guys Cocok lah gila Banyak aja Siapa tau ya kan Cocok cook Nah Nih Amin Semoga nanti jalannya pas itu ya Amin Tips Tips untuk Memilih bulu mata pengantin Untuk bulu mata bawah untuk pengantin Kalo misalnya matanya Kalo misalnya matanya kayak Keliatan kayak mukanya galak gitu Yang udah kebot Kasihnya Apa? Kamu lihat Dari luar ada orang kan Terus aku gini Kalian pake ini aja Pakai Pakai apa sih namanya? Pakai apa sih namanya? Antitude adjuster Antitude adjuster Kalo Belum pada bawah pengantin Oh iya Belum pada bawah pengantin Kalian pake Lupa Oh Yang 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 tipis-tipis Kalo misalnya Kalo matanya belum Yang kayak mukanya galak gitu Keliatannya kan kayak galak gitu Pakainya yang tipis-tipis Kalo misalnya matanya Kaya Boleh dipake yang agak lebih tebal Supaya kayak lebih hyperdimension Mata malu-malu Kayaknya Kayak Frederica Putri Indonesia Ini Rambutnya demikian Alak-alak Ini Ini nanti jadi Putri Indonesia 2025 Amin 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 Belajar dulu Belajar dulu Oh iya Giveaway Kalo ini gimana? Giveaway terakhir Yuk Gak tau gimana ini Tina Plus Oh nah Coba Sebutin Secara lengkap Dan Tidak boleh Taipo Tadi Aku Pakein Heletter cream Apa yang bikin Si Ini Kincong Tapi bukan si Dudu Dudu Itu Harus Lengkap Ini semua Harus Disebutin Plus Shadnya Yos123 iler Hai hehehe salah Gak boleh taipo Tadlu Tadlu Benar-benar kurang kurang-kurang bawah yang nah itunya harus ada ya yang depan ini semua harus kebaca ya eh benar-benar benar-benar aduh kok gue pusing kebantin-bantin ya ini salah ini enggak ada Ardelnya sih ennya ini ngera enak nah ini ya ini ya eh mana yang mana ini nih ini ya di atas ya ini enggak sih Oh salah-salah ini bener ini bener-bener ini nih lengkap ya Hai ini Oh apa menurut lu Oh kan adjust 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 harusnya Oh iya Oh iya berarti wasa adik bener-bener Oh nih berarti yang bener tadi dia mana sih tadi Oh ke bawah-ke bawah kan oke oke pemenangnya adalah derli Lufita dari Lufita kamu dari dari Lufita dari gue ya enggak apa-apa dari Lufita RD attitude adjuster shit eh iya shade FX drop magic hour betul kamu pemenangnya DM manage by nanat sekarang juga nanti akan dibalas ya oke dari Lufita dari Lufita ya Hai Hai kekuatan pake O guys pake O ternyata bukan engan adjuster ya harus ingat sama Aston ya oke deg-degan oke guys itu aja kayaknya saya eh like hari ini kayaknya segitu aja lah kita hari ini aku sekarang mau preparation buat bikin looknya thank you so much buat yang udah nonton hari ini dan nanti kita akan ada live lagi kalau misalnya Oke Oktober mungkin nggak akan ada live karena kita bener-bener nggak ada hari libur ya hari Oktober tapi kalau misalnya ada pun nanti aku akan info kita akan live-nya hari apa gitu oke thank you so much for watching and see you on the next life bye see you guys bye malu-malu deh sih bye bye see you